Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 25. Namun ternyata bahwa keduanya menjadi semakin berhati-hati, karena rasa-rasanya mereka tidak pernah sampai kebatas. Seberapapun mereka meningkatkan ilmu mereka, maka lawannya masih saja mampu membuat keseimbangan. Dengan demikian maka baik putut daripada pokan itu, maupun Mahisa Murti menyadari bahwa yang mereka hadapi adalah orang yang memiliki ilmu sampai ke puncak. Dengan demikian maka pertempuran antara keduanya pun semakin meningkat pula. Keduanya ternyata telah mulai melepaskan kemampuan ilmu mereka. Mereka telah melewati benturan-benturan kekuatan luantah mereka. Bahkan mereka telah menjajagi batas tertinggi kekuatan cadangan di dalam diri masing-masing. Namun agaknya mereka masih berada di atas tingkat batas kemampuan kekuatan cadangan itu. Karena itu, maka ternyata bahwa mereka pun segera tenggelam dalam benturan ilmu dalam tataran tertinggi. Ki ajar sempat melihat benturan-benturan yang terjadi. Dengan demikian maka jantungnya menjadi berdebar-debar. Anak-anak muda yang datang kepada pokan itu benar-benar anak-anak muda yang sudah siap. Tentu demikian pula dengan orang-orang yang lebih tua. Sebagai mana didengarnya, Pangeran Singanar pada adalah seorang yang pilih tanding. Seolah-olah kekuatan kediri tergantung di pundaknya. Jika Pangeran Singanar pada dapat dikalahkannya, maka kediri akan menjadi lumpuh dan kehilangan tumpuan. Dengan demikian, maka pertapa yang berusaha untuk mengendalikan perjalanan dan perputaran kejadian di kediri itu, harus menghadapi lawannya dengan sangat berhati-hati pula. Tetapi yang dicemaskan oleh ki ajar yang pertama tak menjustru Pangeran Lembu Sabdata. Ia kurang menghargai kemampuan lawannya yang ternyata berilmu sangat tinggi. Namun bahwa ia telah terlempar jatuh dalam satu benturan, adalah merupakan satu kesalahan dari lawannya. Seandainya lawannya mampu menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya sehingga Pangeran Lembu Sabdata tetap pada sikapnya, namun tiba-tiba dengan menghentakan puncak ilmunya lawannya itu menyerang, maka Pangeran Lembu Sabdata akan mengalami kesulitan. Bahkan mungkin lawannya akan segera dapat menyelesaikan pertempuran itu. Untunglah bahwa lawannya sempat memperingatkannya, berkata ki ajar di dalam hatinya. Sebenarnya lah, bahwa Pangeran Lembu Sabdata kemudian telah menghadapi lawannya dengan sikap yang berubah. Ia tidak dapat lagi menganggap bahwa lawannya sama sekali tidak sepantasnya untuk menghadapinya. Ternyata bahwa lawannya memiliki bekal ilmu yang sangat tinggi. Pangeran Lembu Sabdata yang terlalu cepat ingin menyelesaikan pertempuran itu telah dengan cepat pula sampai ke tataran tertinggi ilmunya. Ia tidak mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain kecuali menghancurkan lawannya. Kemudian satu keinginan Pangeran Lembu Sabdata adalah berhadapan dengan Pangeran Singanarpada. Tetapi ternyata bahwa Pangeran Lembu Sabdata telah membentur kemampuan Mahisapukat. Sehingga dengan demikian, maka ia tidak dapat segera menyelesaikannya dan mengambil alih perlawanan terhadap Pangeran Singanarpada. Bahkan pertempuran yang terjadi antara Pangeran Lembu Sabdata dan Mahisapukat itu semakin lama menjadi semakin seru. Mahisapukat benar-benar seorang yang mampu memancarkan ilmu yang diwarisinya dari ayahnya. Dengan demikian maka Pangeran Lembu Sabdata yang telah menyadap ilmu dari kiajar dalam laku yang berat itu, harus menghadapi satu kenyataan, bahwa ia bukannya satu-satunya orang yang mampu meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Mahisapukat yang diduganya masih saja pada tataran ilmu yang dahulu, ternyata telah meningkat pula menjadi seorang yang tangguh-tanggon. Pangeran Lembu Sabdata itu mengumpat di dalam hati. Tetapi ia tidak dapat sekedar mengumpat-umpat saja. Tetapi ia harus mengerahkan kemampuannya untuk mengatasi lawannya. Serangan-serangannya yang datang membadai dengan kekuatan ilmunya, ternyata mampu dihindari, dan bahkan dalam benturan-benturan yang terjadi, ternyata bahwa ilmu Pangeran Lembu Sabdata tidak lebih baik dari ilmu Mahisapukat. Yang masih saja terdengar suara tertawanya adalah panembahan bajang. Sekali-sekali ia menyerang dengan caranya. Loncatannya yang panjang seakan-akan membuatnya berputaran di sekitar lawannya. Semakin lama semakin cepat, suara tertawanya terdengar berputaran sebagaimana tubuhnya yang kerdil. Namun Mahisapunggalan tidak terpengaruh karenanya. Ia berusaha untuk tetap pada alas perlawanannya yang mapan, sehingga karena itu, maka ia tidak banyak menghiraukan tingkah panembahan kerdil itu. Namun suara tertawa panembahan bajang itu rasa-rasanya telah mengetuk-ngetuk pelingannya menembus ke dalam dadanya. Meskipun Mahisapunggalan sama sekali tidak memperhatikannya, namun suara tertawa itu memang sangat mengganggunya. Getaran-getaran suara tertawa itu menggelitiknya sehingga Mahisapunggalan telah menghentakan daya tahannya untuk menghapuskan pengaruh itu sama sekali. Ternyata bahwa Mahisapunggalan adalah seorang yang memiliki ilmu yang mapan. Getaran-getaran yang dilontarkan oleh ilmu panembahan bajang lewat getaran suaranya itu, akhirnya mampu diserap dan seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Suara tertawa itu masih terdengar, tetapi sama sekali tidak mempengaruhi lagi jantung Mahisapunggalan. Ternyata getaran suara tertawa yang dilandasi kekuatan ilmu panembahan bajang itu bukan saja berpengaruh atas Mahisapunggalan. Tetapi panembahan bajang sengaja melontarkannya untuk mengetuk setiap isi dada. Mahisapukat dan Mahisapmurti pun merasakan pengaruh itu pula. Sebagaimana pangeran lembu sabdata dan putut daripada pokan itu. Namun karena mereka dipisahkan oleh jarak yang tidak melekat sebagaimana jarak panembahan bajang dan Mahisapunggalan, maka ketukan getaran suara tertawa itu tidak terlalu banyak mengganggu mereka. Meskipun demikian, mereka memang harus berusaha untuk melepaskan pengaruh getaran itu dari dalam diri mereka. Panembahan bajang pun akhirnya menyadari, bahwa suara tertawanya tidak mempunyai pengaruh apapun juga atas Mahisapunggalan. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, kau memang luar biasa. Tetapi kau harus ingat, bahwa aku adalah panembahan bajang yang memiliki seribu macam ilmu. Yang kau dengar tadi baru permulaan dari ilmu yang disebut gelap ngampar. Jika aku melepaskan seluruh kekuatan ilmu gelap ngampar, maka aku kira jantungmu tidak akan dapat bertahan. Aku akan menggeser arna ini, jawab Mahisapunggalan. Untuk apa bertanya panembahan bajang? Aku akan mendekati pangeran lembu sabdata, jawab Mahisapunggalan. Jika isi dadaku rontok, maka biarlah isi dada pangeran lembu sabdata juga rontok. Kau salah, panembahan bajang tertawa. Tetapi serangannya tidak mengendor. Lalu katanya ketika ternyata Mahisapunggalan sempat menghindar. Pangeran lembu sabdata memiliki penangkal dari ilmu ini. Oh, sahut Mahisapunggalan, jika pangeran lembu sabdata dapat menghindarkan diri dari ilmu itu, maka aku pun akan dapat menghindari pula, karena ilmu gelap ngampar bukan ilmu yang asing bagiku. Persetan, geram panembahan bajang. Kau jangan menakut-nakuti aku. Bagaimu lebih baik bertempur berhadapan dengan aku, daripada kau harus mati di pembaringanmu karena ilmuku. Apa maksudmu bertanya Mahisapunggalan? Itulah agaknya maka kau tidak mengenal takut. Bukan karenakah seorang pemberani, tetapi karena kau tidak mengetahui bahayanya, sebagaimana seorang anak-anak yang baru dapat berjalan sama sekali tidak takut kepada seekor harimau yang garang, jawab panembahan bajang. Mahisapunggalan tidak segera dapat menjawab. Panembahan bajang itu meloncat menyerang, ketika Mahisapunggalan berhasil mengelak, maka panembahan bajang itu meloncat lagi dengan cepatnya, berkisar dan berputar di sekeliling Mahisapunggalan. Mahisapunggalan dengan hati-hati berkisar. Tetapi kemudian ia sempat berkata, Itukah karamu untuk menghina aku? Sama sekali tidak, jawab panembahan bajang. Agaknya panembahan bajang masih akan menjawab. Tetapi Mahisapunggalanlah yang kemudian menyerang. Namun Mahisapunggalan masih belum mengerahkan kemampuannya sampai ke puncak, sebagaimana panembahan bajang. Sementara itu, Pangeran Singanarpada dan Ki Ajarbomantara telah semakin dalam memasuki pertarungan ilmu yang ngegirisi. Keduanya ternyata benar-benar orang yang berilmu tinggi. Pangeran Singanarpada adalah seorang prajurit yang dengan segenap hati menyerahkan diri ke dalam pengabdian bagi kepentingan kediri menurut keyakinannya, yang telah mendalami segala macam ilmu dari beberapa macam cabang perguruan. Bukan sekedar mengenal, tetapi ia sudah menghayatinya sampai kemampuan puncaknya. Pangeran Singanarpada sadar, bahwa ia harus mempunyai bekal yang cukup bagi tugas-tugasnya mengabdi kepada kediri. Sedangkan Ki Ajarbomantara adalah seorang pertapa yang menghabiskan waktunya sebagian besar untuk menekuni ilmunya yang dikembangkannya dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Yang telah berusaha membentuk Pangeran Kuda Permati menjadi seorang prajurit linwih dan kemudian juga Pangeran Lembu Sabdata. Namun yang ternyata bahwa Pangeran Lembu Sabdata masih belum sampai pada tataran kemampuan yang tertinggi dari ilmu yang pernah dituangkan oleh Ki Ajar. Semula Ki Ajarbomantara tidak mencemaskannya ketika ia melihat siapa yang akan melawannya. Tetapi ternyata anak muda yang bernama Mahisapukat itu adalah anak Mahendra yang telah mewarisi puncak kemampuannya, sehingga berhadapan dengan anak muda itu Pangeran Lembu Sabdata telah membentur kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Bahkan dengan sikapnya yang angkuh, telah membuatnya terlempar dari arena. Yang bertempur dengan sungguh-sungguh dan perhitungan-perhitungan yang cermat adalah Mahisamurti dan Putut terpercaya daripada Pokan Ki Ajar itu. Langkah-langkah mereka merupakan pertarungan perhitungan yang jika terjadi sedikit saja kesalahan dalam penilaian tataran ilmu maupun langkah-langkah yang diambil, maka akibatnya akan menjadi sangat gawat. Tetapi baik Putut terpercaya daripada Pokan Ki Ajar Boman Tara itu, maupun Mahisamurti, agaknya telah terlatih dengan mapan, sehingga sedemikian jauh mereka tidak membuat kesalahan-kesalahan yang berarti. Namun justru karena itu, maka pertempuran di antara keduanya kemudian nampaknya tidak terlalu sengit. Keduanya tidak terlalu banyak menyerang. Tetapi keduanya baru akan menyerang jika mereka melihat kemungkinan-kemungkinan keterbukaan pada pertahanan lawan. Itu pun ternyata bahwa keduanya belum ada yang berhasil melukai bahkan menyentuh pun tidak, kecuali benturan-benturan yang memang sering terjadi di antara keduanya. Dalam pada itu, maka Putut itu pun telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi menggapai puncaknya. Dengan demikian terasa oleh Mahisamurti, getaran-getaran yang seakan-akan telah menyengat dan menyusup ke dalam dirinya, sehingga terasa arus yang menjalar lewat nadi-nadi darahnya menusuk jantung. Bukan main, geram Mahisamurti, ilmu iblis ini mampu merambat dan menggigit jantung. Namun Mahisamurti pun mampu mengerahkan daya tahannya. Ia berusaha membentengi dirinya dari kemungkinan yang lebih buruk dari getaran-getaran yang meloncat lewat benturan-benturan yang terjadi, kemudian merayap melalui saluran darahnya menyerang jantung. Untuk beberapa saat lamanya, Mahisamurti mampu bertahan. Tetapi Putut itu masih selalu meningkatkan kekuatan daya serangnya. Ketika ia tidak mampu lagi melampaui kecepatan Mahisamurti, maka dipusatkannya serangan-serangannya lewat ilmunya yang aneh itu. Namun Mahisamurti pun telah berjuang pula mengatasinya. Dikerahkannya kemampuan ilmunya untuk meningkatkan daya tahannya, sehingga dengan demikian terjadi benturan-benturan ilmu di antara keduanya. Bagaimanapun juga, sulit bagi Putut itu untuk mengalahkan Mahisamurti. Daya tahan Mahisamurti akhirnya mampu menahan serangan-serangan yang aneh melalui sentuhan tubuh dan benturan kekuatan itu. Namun dengan demikian, ketika Putut itu menyadari, bahwa ia tidak mampu lagi menyerang lewat sentuhan itu, maka ia pun berusaha untuk melepaskan ilmunya yang lain. Dengan mengerahkan ilmunya, dari tubuh Putut itu terasa seakan-akan memancar panas yang membakar udara di sekitarnya. Sekali lagi Mahisamurti terdesak. Ia merasa udara itu bagaikan uap air yang mendidih, sehingga dengan demikian, maka beberapa kali Mahisamurti memang harus berlencatan menghindar. Namun akhirnya Mahisamurti sadar, bahwa ia tidak akan dapat terus menghindarkan diri. Ia harus langsung menusuk ke pusat sumber panas itu. Jika ia mampu mencapai sebab dari panasnya udara, maka ia akan dapat meredakannya. Karena itu, maka untuk beberapa saat lamanya Mahisamurti berusaha untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sambil meloncat menghindar ia memusatkan segenap kemampuan daya tahannya agar ia tidak hangus ditelan oleh panasnya udara. Dengan demikian, setelah Mahisamurti benar-benar bersiap menghadapi lawannya, tiba-tiba saja ia justru menyuruk ke dalam lingkungan panasnya udara itu. Dengan segenap kemampuan daya tahannya, serta dengan segenap kemampuan ilmunya. Mahisamurti telah menyerang putut yang memiliki ilmu yang ngegirisi itu. Serangan itu memang mengejutkan. Putut yang merasa dirinya terlindung oleh panas itu tidak menyangka sama sekali bahwa serangan Mahisamurti datang demikian cepat dan dengan tenaga yang sangat besar oleh dorongan ilmunya. Sementara itu Mahisamurti sendiri merasa kulitnya dibakar oleh panasnya udara. Namun ia masih berhasil menghentakan tenaganya. Justru karena lawannya tidak menduganya sama sekali, maka kaki Mahisamurti sempat memasuki lingkaran pertahanan putut itu dan mengenai dadanya. Terdengar putut itu mengaduh tertahan. Justru karena ia tidak siap, maka ia pun telah terlempar beberapa langkah dan terbanting jatuh. Sementara itu, Mahisamurti pun hampir saja jatuh di atas kedua lututnya pula. Panasnya udara hampir tidak tertahankan. Namun serangannya yang tiba-tiba dan berhasil menjatuhkan lawannya, maka rasa-rasanya udara yang panas itu pun segera menyusut. Tahulah Mahisamurti bahwa usahanya berhasil. Jika ia dapat merusakkan pemusatan nalar budi lawannya, maka lawannya tidak akan sempat melepaskan ilmunya yang dapat membakar udara di sekitarnya. Karena itu, maka Mahisamurti tidak mau terlambat. Dengan cepat ia berusaha untuk mengatasi perasaan nyerinya karena udara yang panas. Namun udara yang sejuk yang dibawa angin telah membuatnya mendapatkan kesegaran baru. Dalam pada itu, putuk yang jatuh terguling itu pun berusaha untuk segera bangkit. Dadanya terasa sesak oleh serangan Mahisamurti. Bukan serangan dengan tenaga kewadagan sewajarnya. Tetapi dilambari dengan kekuatan ilmunya yang mapan dan disadapnya dari ayahnya sampai tuntas. Sementara itu, Mahisamurti tidak mau diderak kembali oleh panasnya api yang membakar udara. Karena itu, demikian putut itu berdiri, maka Mahisamurti pun telah menyerangnya kembali. Dengan serangan itu, maka putut itu pun tidak sempat membangunkan ilmunya yang mampu membakar udara. Dengan demikian maka keduanya pun telah bertempur dengan serunya dengan saling mementurkan kekuatan ilmunya yang disalurkan lewat tenaganya. Namun sekali lagi terasa oleh Mahisamurti, kekuatan getaran ilmu lawannya telah meloncat dan menelusuri urat darahnya sampai ke jantung. Namun sekali lagi Mahisamurti dapat mengatasinya sehingga ia dapat mengabaikan serangan ilmu yang aneh itu. Sementara itu pangeran lembu Sabdata yang telah beberapa kali membentur kekuatan Mahisapukat, akhirnya benar-benar menyadari dengan siapa ia berhadapan. Betapa ia melepaskan kekuatan ilmunya, namun Mahisapukat masih saja mampu mengimbanginya. Anak iblis, geram pangeran lembu Sabdata. Namun ia tidak cukup mengumpat-umpat saja. Ternyata serangan-serangan Mahisapukat pun kemudian telah datang bagaikan angin pusaran. Membelit, memutar dan kemudian bagaikan meremah sasarannya dengan pusaran yang dasyat. Pangeran lembu Sabdata termangu-mangu menghadapi kenyataan itu. Namun ia tidak dapat berdiam diri saja. Karena itu, maka ia telah berusaha untuk memecahkan pusaran yang mengelilingi tubuhnya dan membuatnya pening itu. Sebenarnya lah bahwa pangeran lembu Sabdata memiliki alas ilmu yang sama dengan putut padepokan itu. Karena itu, maka ia pun telah berusaha untuk mempergunakan ilmu yang sama pula. Dalam cengkaman putaran ilmu Mahisapukat, maka pangeran lembu Sabdata telah menggerakkan ilmunya sebagaimana putut itu mampu memanasi udara di sekitarnya. Mahisapukat terkejut ketika ia merasa udara semakin lama menjadi semakin panas. Semula Mahisapukat agak kebingungan, apakah yang menyebabkannya. Namun akhirnya ia pun menemukan sumbernya. Tentu pangeran lembu Sabdata yang berdiri sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Mahisapukat bergeser agak menjauh. Tetapi seperti Mahisapukat, maka ia pun telah mengerahkan segenap kemampuan daya tahannya, agar jantungnya tidak meledak oleh panasnya udara. Namun kekuatan pancaran udara panas itu mampu menerobos daya tahannya dan menyakitinya, sehingga Mahisapukat pun kemudian harus bergeser semakin jauh. Tetapi yang kemudian memburunya adalah pangeran lembu Sabdata. Ia merasa bahwa dengan ilmunya itu, ia mampu mengatasi perlawanan Mahisapukat. Tetapi karena Mahisapukat juga dari guru yang sama dengan Mahisamurti, maka ia pun mempunyai jalan. Pikiran yang sama pula dengan Mahisamurti. Ketika ia sadar bahwa sumber panas yang memancar itu adalah pangeran lembu Sabdata, maka ia pun berniat untuk menghancurkan sumbernya sama sekali. Namun agak berbeda dengan Mahisamurti. Mahisapukat menyadari bahwa ada beban yang harus dipikulnya. Sejauh mungkin ia jangan sampai membunuh lawannya, karena jika terjadi demikian, mungkin Sri Baginda akan menganggapnya bersalah. Karena itu, maka Mahisapukat harus bertempur lebih berhati-hati daripada Mahisamurti. Meskipun demikian, Mahisapukat tidak ingin dirinya sekedar menjadi sasaran. Karena itu, maka ia pun kemudian telah berusaha untuk tiba-tiba menyerang lawannya dengan mengesampingkan perasaan Nyari yang membakar tubuhnya. Seperti Mahisamurti, maka usahanya pun berhasil. Mahisapukat sempat menyusup dan menembus pertahanan pangeran lembu Sabdata. Betapapun perasaan panas menghalanginya, namun Mahisapukat dapat mengenai pundak lawannya sehingga pangeran lembu Sabdata terdorong surut beberapa langkah. Mahisapukat tidak melepaskan kesempatan itu. Meskipun ia masih merasakan kulitnya bagaikan dipanggang di atas bara, tetapi ia telah memburu lawannya dan menyerangnya sekali lagi. Pangeran lembu Sabdata berusaha untuk menghindari serangan-serangan itu. Namun dengan demikian pemusatan nalar budinya pun telah dikoyakan oleh serangan-serangan Mahisapukat itu. Anak setan, pangeran lembu Sabdata mengumpat. Namun ia benar-benar tidak dapat mengatasi serangan-serangan Mahisapukat. Dengan demikian, maka pangeran lembu Sabdata harus melepaskan pemusatan nalar budinya, sehingga ia tidak dapat mempertahankan serangan panasnya atas lawannya. Mahisapukat memang yakin, bahwa lawannya itu tidak akan mampu mempertahankan serangannya. Ternyata bahwa udara pun semakin lama menjadi semakin sejuk kembali. Apalagi angin bertiup agak kencang, sehingga perasaan nyeri pun semakin berkurang pula. Sementara itu, Mahisapungalan yang bertempur melawan Panembahan Bajang, semakin lama menjadi semakin cepat pula. Ternyata bahwa Panembahan Bajang juga seorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun tubuhnya kerdil, tetapi serangannya bagaikan benturan kekuatan himpitan gunung anakan. Untunglah kau cekatan, berkata Panembahan Bajang sambil berloncatan. Ternyata ia memang seorang yang banyak berbicara, jika tidak, kau tentu sudah lumat tersentuh tanganku. Namun Panembahan Bajang tidak sempat berbicara lebih panjang ketika Mahisapungalan kemudian menyerangnya dengan lontaran kaki menyamping. Uh, berkata Panembahan Bajang. Kau jangan main-main. Aku sudah memasuki kekuatan ilmuku yang aku andalkan. Jika kau masih saja berkelakar dengan tata gerakmu, maka kau akan menyesal, karena tiba-tiba saja terasa bahwa jantungmu telah aku rontokan. Mahisapungalan tidak menjawab. Tetapi ia telah bersiaga sepenuhnya untuk mengatasi keadaan. Sebenarnya bahwa Panembahan Bajang telah meningkatkan ilmunya sampai ke tataran tertinggi. Ketika perkelahian itu menjadi semakin sengit dan masih belum ada tanda-tanda siapakah yang akan mendesak lawannya, maka Panembahan Bajang mulai menjadi jemuh. Karena ia pun kemudian mampu bergerak semakin cepat, sementara kekuatannya itu pun bagaikan menjadi berlipat. Mahisapungalan harus menyesuaikan diri. Menghadapi lawan yang telah benar-benar menjadi masak, Mahisapungalan harus memeras segenap kemampuan yang ada di dalam dirinya. Namun karena pengalaman dan bekal Mahisapungalan yang berlimpah tertimbun di dalam dirinya, maka ia mampu mengimbangi lawannya. Sebelum Mahisapungalan berguru kepada Mahisapungalan, maka ia memang sudah memiliki bekal ilmu dari ayahnya. Bahkan sudah sampai pada tataran tertinggi pula. Namun ia mencapai puncak ilmunya justru pada saat ia berguru kepada Mahisapungani. Namun sebagai seorang yang memiliki pandangan yang luas di dasari pengalaman yang bertimbun di dalam dirinya, maka kedua ilmu itu telah lulus sehingga dengan demikian beberapa unsurnya yang berbeda justru dapat saling mengisi dan melengkapi. Dengan demikian ilmu yang dimilikinya justru menjadi semakin mapan dan kaya. Dengan bekal itulah, maka Mahisapungalan telah menghadapi tingkat kemampuan panembahan bajang yang semakin memuncak. Bahkan dalam beberapa hal, Mahisapungalan ternyata harus dengan sangat berhati-hati melihat permainan ilmu panembahan bajang yang kadang-kadang sangat mengejutkan. Loncatan-loncatan yang tiba-tiba kadang-kadang memang membuat Mahisapungalan berusaha untuk mengambil jarak. Tetapi itu bukan berarti bahwa Mahisapungalan telah terdesak. Bahkan Mahisapungalan pun telah mulai memanjat pula pada kemampuan tertingginya. Hampir di luar sadarnya, Mahisapungalan telah meningkatkan kemampuannya mendekati puncak kemampuan yang jarang ada duanya. Aji Gundala Sasra. Tetapi Mahisapungalan masih belum ingin melepaskan kemampuan puncaknya itu. Ia masih berusaha untuk mengatasi lawannya dengan ilmunya pada tataran tertinggi. Tetapi jika tidak perlu sekali, maka ia tidak akan melepaskan ilmu puncaknya itu. Namun dengan demikian, maka pertempuran antara kedua orang itu menjadi semakin cepat dan keras. Panembahan bajang nampaknya tidak lagi mengekang dirinya. Bahkan, akhirnya panembahan bajang yang menjadi marah karena lawannya tidak segera dapat diatasinya itu, telah mulai melepaskan ilmu pada tataran tertingginya pula. Dalam saat-saat serangan Mahisapungalan yang perkasa datang membadai, maksud panembahan bajang yang yakin akan dapat mengalahkan lawannya yang masih jauh lebih muda daripadanya itu justru telah terdesak. Pada saat panembahan bajang menghindari serangan Mahisapungalan, maka Mahisapungalan tidak membiarkannya. Ia pun telah sampai pada tataran tertinggi sehingga geraknya menjadi semakin cepat dan mengejutkan. Ketika Mahisapungalan kemudian memburunya, maka panembahan bajang harus beringsut lagi menghindar. Namun Mahisapungalan tidak ingin melepaskannya. Sekali lagi telah melancarkan serangan dengan segenap kekuatannya didorong oleh tenaga cadangan dan lambaran ilmunya. Serangan itu datang demikian cepatnya, sehingga panembahan bajang tidak sempat menghindarinya. Karena itu, maka panembahan bajang telah berusaha untuk melindungi dirinya dengan menangkis serangan itu. Yang terjadi adalah satu benturan yang keras. Dua kekuatan pada tataran tertinggi dari ilmu yang dasyat telah saling berbenturan. Dengan demikian, maka akibatnya pun telah mengejutkan kedua belah pihak. Ternyata Mahisapungalan yang mengenai panembahan bajang yang sengaja menangkis serangan itu, merasa bagaikan menghantam dinding baja. Karena itu, maka ia justru terdorong surut beberapa langkah. Hampir saja ia kehilangan keseimbangan dan jatuh berguling. Untunglah, ia cepat menguasai diri dan berdiri tegak di atas kedua kakinya. Namun sementara itu panembahan bajang sendiri telah terdorong pula oleh kekuatan Mahisapungalan. Tubuhnya yang kerdil itu bagaikan terlempar. Namun panembahan bajang itu dengan tangkasnya justru telah melenting dan berputar sambil berguling di atas tanah. Dengan serta merta ia pun telah meloncat berdiri dan siap menghadapi segala kemungkinan. Pada saat itu Mahisapungalan telah tegak pula dengan kokohnya. Bahkan demikian panembahan bajang tegak, Mahisapungalan telah bersiap untuk menyerangnya. Namun ternyata panembahan bajang tidak ingin didahului lagi oleh Mahisapungalan. Dengan cepat panembahan bajang menggerakkan tangannya, membuka telapak tangannya menghadap ke arah Mahisapungalan. Mahisapungalan terkejut. Namun ia pun segera menyadari bahwa panembahan bajang telah sampai ke puncak kemampuannya. Pada saat yang demikian, seakan-akan dari telapak tangan panembahan bajang telah meloncat petir yang menyambar Mahisapungalan. Namun Mahisapungalan yang sangat berhati-hati menghadapi lawannya yang kerdil itu, sempat melihatnya. Karena itu, maka ia pun telah sempat meloncat menghindar. Namun panembahan bajang tidak menghentikan serangannya hanya pada serangan yang pertama. Ia pun telah menyusul serangan yang pertama dengan serangan berikutnya, sehingga Mahisapungalan harus berloncaran dengan cepat untuk selalu menghindari serangan itu. Sementara itu, Pangeran Singanar pada terlibat ke dalam pertempuran yang sengit pula melawan Kiajar Bawantara. Ternyata Pertapa itu benar-benar seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi sehingga Pangeran Singanar pada benar-benar harus berhati-hati menghadapinya. Banyak persoalan yang harus dipecahkan dalam pertempuran itu, sehingga Pangeran Singanar pada yakin bahwa ia tidak sekedar dapat mempergunakan wadagnya, ilmu dan kemampuannya, tetapi juga otaknya. Yang dilakukan Kiajar memang banyak mengandung kemungkinan. Karena itu, Pangeran Singanar pada harus dengan cepat memecahkan kemungkinan-kemungkinan itu sehingga sampai pada satu kesimpulan sebelum mengambil sikap. Dengan demikian maka pertempuran antara keduanya menjadi sulit untuk diterka. Kadang-kadang yang tidak terduga-duga telah terjadi. Tetapi sebaliknya yang diperkirakan akan terjadi, justru tidak. Namun dalam pada itu, Kiajar harus bekerja sebaik-baiknya untuk menghadapi Pangeran Singanar pada. Ia harus yakin bahwa ia akan memenangkan pertempuran. Seandainya ia sendiri pada saat itu tidak bertemu dengan Pangeran Singanar pada, maka Pangeran Lembu Sabda telah yang harus melakukan untuknya. Karena itu, menurut perhitungannya, maka Pangeran Singanar pada yang langsung menghadapinya itu, pada suatu saat akan dihancurkannya. Tetapi Pangeran Singanar pada sudah tentu tidak akan membiarkan dirinya digulung oleh kemampuan dan ilmu Kiajar. Karena itu, maka apapun yang terjadi, dihadapinya dengan hati yang tabah. Ketabahan hati seorang senapati agung yang pantang menyerah. Tetapi Kiajar dengan penuh keyakinan telah menekan lawannya. Ia harus menunjukkan kepada murid-muridnya di padepokan itu, juga kepada muridnya yang khusus Pangeran Lembu Sabdata, bahwa Pangeran Singanar pada bukan apa-apa baginya. Dengan perhitungan yang cermat, Kiajar berusaha untuk selalu berada selapis di atas tataran kemampuan lawannya. Demikian Pangeran Singanar pada berusaha mengimbangi Kiajar dengan meningkatkan ilmunya, maka Kiajar sudah selapis pula di atasnya. Karena itulah, maka Pangeran Singanar pada harus bekerja keras untuk dapat bertahan terhadap lawannya. Dalam kesempatan yang terbuka, maka serangan Kiajar memang datang bagaikan badai. Menerjang dengan kekuatan yang tidak terlawan, sehingga setiap kali Pangeran Singanar pada memang terdesak surut. Untuk mengimbangi tingkat ilmu lawannya, Pangeran Singanar pada berusaha untuk sampai kepada tingkat tertinggi kemampuannya ilmu kewadagannya. Dengan demikian ia mampu bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak kasat mata. Dengan kecepatan gerak itu Pangeran Singanar pada berusaha untuk mengurangi tekanan Kiajar yang terus semakin berat. Namun ternyata bahwa Kiajar masih belum sampai ke puncak. Ketika Pangeran Singanar pada mengerahkan kemampuannya dan menitik beratkan perlawanannya kepada kecepatan gerak, maka Kiajar itu tertawa. Katanya, kau akan mencoba untuk mengatasi kecepatan geraku Pangeran. Pangeran Singanar pada tidak menjawab. Namun ia sadar, bahwa dalam keadaan yang demikian, maka Kiajar itu tidak sekedar bergurau. Ia akan mampu untuk terbuat lebih banyak lagi dari yang dilakukannya. Sebenarnya lah ternyata bahwa Kiajar telah meningkatkan pula kecepatan geraknya, sehingga Pangeran Singanar pada tidak berhasil mengatasinya dengan bertumpu kepada kecepatannya. Dengan demikian maka akhirnya Pangeran Singanar pada pun telah meningkatkan ilmunya pula tidak sekedar pada puncak kemampuan kewadagannya. Dengan memusatkan nalar budinya, maka ia pun telah merambah dalam kemampuan ilmunya yang dilambarinya dengan ungkapan tenaganya yang paling dalam, yang disadapnya dari kekuatan alam yang melingkunginya. Demikianlah, maka Pangeran Singanar pada telah menggeram bagaikan seekor singa. Dengan menghentikan semua daya ungkapnya atas kemampuannya untuk menyadap kekuatan dari alam sekitarnya, maka Pangeran Singanar pada telah mengisi semua tata geraknya dan daya. Tahannya dengan kekuatan-kekuatan yang hanya dapat disadapnya lewat laku yang rumit dan berat. Karena itulah maka kekuatan dan daya tahan Pangeran Singanar pada benar-benar sampai pada satu tataran di luar jangkauan nalar dan pikiran wantah. Ki Boman Tara terkejut melihat perubahan yang terjadi pada Pangeran Singanar pada. Ketika terjadi benturan kekuatan meskipun tidak langsung, namun Ki Ajar telah mendapat kesan, bahwa kekuatan Pangeran Singanar pada telah menjadi berlipat ganda. Ki Ajar Boman Tara menarik nafas dalam-dalam. Bahkan kemudian katanya, tingkah laku Pangeran lelah mempercepat penyelesaian. Pangeran telah memamerkan satu kekuatan yang luar biasa. Yang tidak dapat aku lawan dengan kemampuan wajar dan tenaga cadangan yang tersedia di dalam diriku. Karena itu, maka biarlah kita mempertemukan ilmu kita masing-masing. Justru karena aku tidak ingin menjadi korban karena ilmu Pangeran, biarlah ilmu kulah yang lumatkan Pangeran. Pangeran Singanar pada pun menjadi semakin berhati-hati. Ia sadar apa yang akan terjadi. Karena itu maka sebelum ia dilumatkan, maka ia harus membangunkan seluruh kekuatannya. Namun demikian, maka sejenak kemudian, Ki Ajar benar-benar melakukan apa yang dikatakannya. Dengan ilmunya yang mampu membangunkan kekuatan yang disadapnya dari luar dirinya, maka ia pun bagaikan memiliki kekuatan raksasa. Bahkan lebih dari itu, maka tiba-tiba saja udara di sekitar Ki Ajar itu pun menjadi hangat. Bukan saja hangat, tetapi semakin lama menjadi semakin panas. Ilmu yang dilepaskan oleh Ki Ajar adalah sejenis ilmu yang telah diteruskannya kepada pututnya dan kepada Pangeran Lembu Sabdata, sehingga keduanya mampu membangunkan ilmu seperti itu. Namun yang ternyata keduanya membentur kekuatan yang mampu mengimbanginya. Sebenarnya lah bahwa putut terpercaya daripada pokan itu tidak sempat melepaskan ilmu puncaknya yang dapat membakar udara di sekitarnya. Memang tataran kemampuan pemusatan Nalar Budi untuk melepaskan ilmu itu berbeda dari gurunya. Karena itu ketika ia terlibat dalam pertempuran pada jarak pendek, putut itu benar-benar tidak mempunyai kesempatan. Sementara itu Mahisa Murti telah pula mengerahkan ilmunya yang menggetarkan yang disadapnya dari gurunya yang juga adalah ayahnya. Hampir berbareng Pangeran Lembu Sabdata juga mulai digetarkan oleh kemampuan lawannya. Anak muda yang dikiranya tidak akan mampu bertahan sepenginang. Namun ternyata bahwa Pangeran Lembu Sabdata tidak banyak mendapat kesempatan untuk memenangkan pertempuran itu. Bahkan pada tataran terakhir, ternyata Mahisa Pukat benar-benar mampu mengimbanginya. Namun yang nampak mulai terdesak adalah justru putut terpercaya di antara para murid Kiajar Bawantara. Perlahan-lahan ia merasakan betapa lawannya masih mampu meningkatkan ilmunya selapis, meskipun sangat tipis. Tetapi kelebihan selapis tipis itu belum menentukan apakah putut itu akan dapat dikalahkan oleh lawannya. Jika lawannya membuat kesalahan sedikit saja, maka mungkin yang terjadi adalah sebaliknya. Mungkin yang ilmunya kalah selapis tipis itu akan berhasil menyelesaikan pertempuran dengan kemenangan. Namun Mahisa Murti pun bertempur dengan sangat cermat. Ia tidak mau membuat kesalahan barang sedikit pun. Jika lawannya dengan serta-merta meloncat menjauh untuk mengambil jarak, maka ia pun dengan cepat memburunya, sehingga ilmu yang dilontarkan itu tidak sempat memanaskan tubuhnya. Dengan demikian, maka yang dipergunakan oleh putut itu adalah ilmunya yang mempergunakan wujud wadaknya untuk melawan Mahisa Murti. Sekali-sekali putut itu mampu juga mengerahkan kemampuannya dan mendesak lawannya. Mahisa Murtilah yang kemudian merasa bahwa ia telah terlalu lama mengerahkan segenap kemampuannya, namun tidak berhasil mengalahkan lawannya. Sementara itu, Mahisa Murti pun menyadari, jika ia dipaksa untuk mengerahkan kemampuannya dalam tataran itu untuk beberapa lama lagi, maka kemampuannya pun akan segera susut. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian telah sampai kepada satu keputusan untuk mengakhiri pertempuran. Untuk beberapa saat, para cantrik yang menyaksikan pertempuran itu masih menganggap bahwa kemampuan ilmu kedua orang itu seimbang. Desak-mendesak, serang-menyerang, meskipun putut terpercaya itu memang lebih sering bergeser menjauh. Para cantrik itu juga melihat bahwa keduanya telah sering tersentuh oleh serangan-serangan lawannya. Sekali-sekali mereka berdesah. Namun kemudian mereka pun telah bertempur bagaikan putaran angin pusaran. Dalam kesadaran bahwa tenaganya sudah sampai kebatas, sehingga Mahisa Murti merasa bahwa tataran kekuatannya mulai pada titik menurun, maka Mahisa Murti pun segera mengambil sikap. Sementara itu putut yang berusaha untuk mengambil jarak itu merasa heran bahwa pada saat Mahisa Murti tidak memburunya. Putut itu mengira bahwa kecepatan geraknya tidak lagi terjangkau oleh kemampuan Mahisa Murti, yang diperhitungkan oleh lawannya, kemampuannya memang mulai menurun. Karena itu, maka kesempatan itu telah dipergunakannya sebaik-baiknya. Putut itu mampu mengerahkan ilmunya untuk melepaskan pancaran panas pada udara di sekelilingnya. Namun pada saat yang bersamaan Mahisa Murti ternyata telah membangunkan puncak ilmunya pula. Sebagaimana diwariskan oleh ayahnya, maka Mahisa Murti akan mampu melepaskan ilmu yang sulit dicari imbangannya. Dalam waktu yang melampaui batas kecepatan angan-angan para cantrik yang menyaksikan pertempuran itu, maka keduanya telah mampu melepaskan ilmu masing-masing. Putut itu benar-benar telah membakar udara di sekitarnya. Sementara itu, Mahisa Murti pun telah membentangkan tangannya, kemudian bersilang dan ketika terasa udara panas mulai menyentuhnya, maka Mahisa Murti dengan perhitungan yang matang, telah meloncat justru memasuki lingkungan udara panas itu. Kulit dagingnya memang terasa bagaikan di benam dalam api. Namun Mahisa Murti harus meyakinkan dirinya, bahwa ia harus melakukannya apapun yang terjadi. Betapa terasa kulitnya terkelupas oleh panasnya api, namun akhirnya tangan Mahisa Murti berhasil menyentuh tubuh putut terpercaya di padepokan itu, yang menjadi tetua para cantrik yang telah memiliki pula puncak kemampuan dari cabang perguruan Kiajar Bawantara. Dua ilmu yang ngegirisi telah membentur sasaran masing-masing. Ilmu yang dilontarkan oleh putut itu benar-benar telah membakar tubuh Mahisa Murti sehingga di beberapa bagian tubuh itu benar-benar telah terkelupas. Namun dalam pada itu, tangan Mahisa Murti dalam puncak ilmunya telah menghantam, kening putut yang terpercaya itu. Benturan ilmu pada sasaran masing-masing itu bagaikan telah mengguncangkan padepokan itu. Perhatian orang-orang yang ada di halaman itu, bahkan yang sedang bertempur sekalipun telah tertarik pada peristiwa yang dasyat itu. Yang kemudian mereka lihat adalah, dua sosok tubuh yang kemudian terbaring diam. Beberapa orang cantrik dengan serta merta telah berloncatan mendekat. Namun dalam pada itu terdengar suara Mahisa Bungalan, jangan kalian nodai sifat kesatria dari dua orang yang telah bertempur mempertaruhkan nyawa mereka. Biarlah mereka tetap dalam keadaannya. Para cantrik itu pun tertegun diam. Namun yang terdengar kemudian adalah suara kiajar, kau mencemaskan kejujuran para cantrik. Mereka tidak akan mencekik kawanmu seandainya mereka masih hidup. Tetapi jika itu membuat kau menjadi ragu-ragu akan kejujuran kami, maka biarlah keduanya tetap dalam keadaannya. Tetapi jika kawanmu itu kemudian mati kehasan seandainya ia masih hidup, jangan menyesal. Cantrik-cantriku tentu bermaksud menolongnya jika kau tidak mencurigainya. Ia tidak memerlukan pertolongan, jawab Mahisa Bungalan, terima kasih. Oh, geram panembahan bajang sambil bertempur. Kau dapat juga mengucapkan terima kasih. Mahisa Bungalan tidak menyaut. Namun keduanya bertempur semakin dasyat. Loncatan api yang memancar dari telapak tangan panembahan bajang masih menyambar-nyambar, sementara Mahisa Bungalan masih saja harus meloncat menghindar. Untunglah bahwa ancang-ancang panembahan bajang pada saat melontarkan ilmunya dapat dibaca oleh Mahisa Bungalan sehingga ia mampu untuk meloncat menghindar. Tetapi sudah tentu bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi sasaran ilmu panembahan bajang. Namun sementara itu, Ki Ajar pun telah berteriak kepada para cantrik, biarkan kedua orang itu dalam keadaannya. Tetapi dalam pada itu, serangan-serangan Ki Ajar pun telah datang membadai. Dengan kemampuan ilmunya yang dapat membakar udara di sekitarnya, ia selalu memburu Pangeran Singa Narpada. Dalam pada itu, Pangeran Singa Narpada mengalami sedikit kesulitan dengan lawannya. Daya tahan Pangeran Singa Narpada memang cukup tinggi, jauh lebih tinggi dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi ilmu yang disadap dari panasnya api itu pun dilontarkan oleh Ki Ajar Bungalan Tara. Bukan oleh pututnya yang terbaring diam di samping tubuh Mahisa Murti. Namun sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka Pangeran Singa Narpada menganggap bahwa ia akan dapat memadamkan ilmu itu pada sumbernya. Karena itu, dengan mengerahkan daya tahannya maka Pangeran Singa Narpada telah menyusup pertahanan Ki Ajar Bungantara untuk langsung berusaha memadamkan ilmu itu. Usaha Pangeran Singa Narpada untuk menyusup memang berhasil. Tetapi ternyata kematangan ilmu Ki Ajar membuatnya jauh lebih baik dalam ungkapan ilmu puncaknya itu. Karena itu serangan Pangeran Singa Narpada memang harus dihindarinya. Namun pada saat-saat ia berloncatan menghindar, ternyata bahwa serangannya dengan ilmu puncaknya itu tidak mengendor. Udara masih tetap panas bagaikan membara, sehingga setiap kali, maka Pangeran Singa Narpada harus mencari kesempatan untuk berloncatan menjauh. Ki Ajar Bungantara tertawa. Katanya, Pangeran, kau adalah orang yang ditakuti di seluruh kediri. Pangeran Kuda Permati pun merasa segan terhadapmu. Namun menurut perhitunganku, maka kau memang memiliki ilmu setingkat dengan Pangeran Kuda Permati, atau katakanlah kematangan ilmumu selapis lebih tinggi. Tetapi kemampuan memecahkan persoalan dengan otaknya, Pangeran Kuda Permati jauh lebih baik daripadamu. Dan kini kau berhadapan dengan Guru Pangeran Kuda Permati. Nah, kau sudah dapat mengira-irakan akhir dari pertempuran ini. Jantung Pangeran Singa Narpada berdenyut semakin cepat. Namun ia tidak dapat ingkar bahwa kemampuan ilmu Ki Ajar benar-benar ngegirisi. Jika ia harus bertempur dengan Kera itu untuk seterusnya, maka ia pun pada akhirnya akan menjadi arang dan debu. Namun Ki Ajar memang seorang yang memiliki kemampuan bagaikan tanpa batas. Dalam pada itu, Mahi Sab Pukat masih bertempur melawan Pangeran Lembu Sabdata. Ia berhasil mendesak lawannya, tetapi ia masih selalu dibayangi oleh keragu-raguan, bahwa Pangeran Singa Narpada menghendaki apabila mungkin menangkap Pangeran itu hidup-hidup. Karena itu, maka dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya, Mahi Sab Pukat telah berusaha mendesak Pangeran Lembu Sabdata untuk sampai pada satu keadaan yang tidak dapat diatasi lagi atau sampai pada suatu keadaan yang lemah sekali oleh keletihan. Namun tidak mudah bagi Mahi Sab Pukat untuk melakukannya. Pangeran Lembu Sabdata juga seorang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi serta perhitungan yang mapan. Karena itu, maka menanggapi serangan-serangan Mahi Sab Pukat pada jarak yang pendek itu, ia pun telah berusaha untuk membuat jebakan-jebakan yang dapat membuat jarak antara dirinya dengan Mahi Sab Pukat. Tetapi Mahi Sab Pukat tidak mau kehilangan. Ia mampu bergerak secepat lawannya, serta mampu mengurangi langkah-langkah yang diambilnya. Karena itu, maka Pangeran Lembu Sabdata tidak pernah berhasil memisahkan Mahi Sab Pukat dengan jarak dari dirinya. Yang menjadi semakin seru adalah pertempuran antara Kiajar Bomantara melawan Pangeran Singanarpada. Ilmu Kiajar seakan-akan memancar dari dirinya tanpa jarak waktu sekejap pun dari saat yang dikehendakinya. Meskipun ia harus berloncatan menghindari dan menangkis serangan lawan, tetapi serangannya itu masih tetap mencengkam dan membakar udara di seputarnya bagaikan bara api tempurung. Beberapa kali Pangeran Singanarpada harus meloncat menjauh. Ia harus memecahkan ilmu lawannya yang ngegirisi itu. Dalam pada itu terdengar suara tertawa Kiajar Bomantara sambil berkata, Pangeran. Jangan menyesal. Pangeranlah yang telah memasuki pada pokan. Jika kemudian Pangeran akan terbakar hidup-hidup di sini adalah karena pokal Pangeran sendiri. Dengan demikian maka Pangeran sudah memetik hasil pekerjaan Pangeran sendiri. Pangeran Singanarpada tidak menjawab. Tetapi ia telah digiring oleh Kiajar ke sudut halaman. Jika Pangeran Singanarpada tidak lagi mampu menjauhi lawannya, maka ia tentu akan terbakar hangus karena ilmu Kiajar yang ngegirisi itu. Suara Kiajar masih terdengar menggetarkan udara halaman pada pokan itu. Selangkah demi selangkah ia bergeser maju, sementara Pangeran Singanarpada harus berloncatan mengambil jarak. Meskipun demikian Pangeran Singanarpada itu masih juga berusaha untuk menyusup di panasnya ilmu Kiajar dan dengan segenap kekuatan yang ada padanya menyerang lawannya. Namun Kiajar mampu menghindari serangan-serangan itu, atau menangkisnya. Kadang-kadang Pangeran Singanarpada memang bergerak terlalu cepat, sehingga Kiajar tidak dapat menghindari serangan itu, dan terpaksa menangkisnya. Tetapi dalam udara yang panas, maka kemampuan Pangeran Singanarpada seakan-akan telah menyusut, karena sebagian besar kemampuannya diterapkan untuk melindungi dirinya dengan mempertebal daya tahannya. Namun begitu, terasa kulitnya kadang-kadang masih terkelupas juga. Sudahlah Pangeran, berkata Kiajar, sebaiknya Pangeran menghentikan saja perlawanan ini dan mati dengan tenang. Karena dalam keadaan seperti ini, sudah tidak ada lagi jalan kembali bagi Pangeran selain kematian. Tetapi bukanlah pada saat terakhir Pangeran masih dapat memilih jalan kematian yang paling baik. Hati Pangeran Singanarpada bagaikan menyala mendengar kata-kata itu. Karena itu, maka akhirnya Pangeran Singanarpada sampai pada suatu pertimbangan untuk dengan kemampuannya yang terakhir merebut kemenangan. Tetapi apakah aku harus mempergunakan ilmu itu berkata Pangeran Singanarpada di dalam hatinya? Tetapi memang tidak ada jalan lain. Meskipun Pangeran Singanarpada merasa segan, namun ia memang berada dalam satu keharusan, meskipun hal itu masih juga belum menjamin bahwa ia akan dapat memecahkan ilmu lawannya yang luar biasa itu. Untuk sejenak Pangeran Singanarpada sengaja menjauhi lawannya yang berusaha mendesaknya. Namun sebenarnya lah ia tengah mengambil ancang-ancang. Ia berusaha untuk dapat mengeterapkan ilmunya, meskipun pada saat itu ilmu itu jarang dikenal. Ilmu ini agak licik, berkata Pangeran Singanarpada di dalam hatinya. Namun kemudian dibantahnya sendiri, kenapa licik? Akhirnya Pangeran Singanarpada memutuskan bahwa ia harus mempertahankan hidupnya. Karena itu, maka tidak ada jalan lain untuk berusaha selain mempergunakan ilmunya itu yang mungkin akan dapat menolongnya atau memperpanjang perlawanannya. Sejenak kemudian, maka Pangeran Singanarpada pun telah bersiap dengan ilmunya yang jarang sekali hadir di dalam unsur tata geraknya dalam pertempuran yang betapapun dasyatnya. Ketika kiajar dengan kemampuannya membakar udara di sekitarnya maju selangkah lagi, maka Pangeran Singanarpada pun telah berusaha meningkatkan daya tahannya untuk mengatasi udara panas itu. Dengan kecepatan yang hampir tidak dapat dilihat, maka Pangeran Singanarpada pun telah meloncat menyerang lawannya. Kiajar masih sempat menghindari serangan itu tanpa melepaskan pancaran panasnya. Namun ternyata Pangeran Singanarpada tidak segera bergeser menjauh. Tetapi sekali lagi ia menyerang dengan cepatnya. Kakinya terlontar mengarah lambung. Demikian cepatnya serangan itu, sehingga kiajar tidak sempat menghindar, tetapi ia harus menangkisnya sebagaimana selalu dilakukannya. Sebuah benturan yang keras telah terjadi. Namun Pangeran Singanarpada tidak dapat bertahan terlalu lama karena udara panas. Ia harus melenting menjauh untuk mendapatkan kesegaran baru karena dengan demikian ia terhindar dari panasnya udara. Namun sekejap kemudian, di luar dugaan, maka Pangeran Singanarpada telah menyerang lagi dengan loncatan yang panjang mengarah ke dada. Demikian tiba-tiba, sehingga sekali lagi kiajar harus menangkisnya. Kembali terjadi sebuah benturan yang keras. Namun kembali Pangeran Singanarpada harus berloncatan menjauh. Kiajar masih juga tertawa. Katanya, marilah Pangeran. Kerahkan semua ilmu dan jimat. Ternyata bahwa orang terbaik dikediri sebentar lagi akan terkapar mati di padepokan terpencil ini meskipun bagi satu pengabdian. Tetapi ternyata pengabdian itu akan sia-sia. Belum lagi kiajar terdiam, Pangeran Singanarpada sekali lagi menyerang. Serangannya sangat rendah. Kakinya yang mendatar mengarah ke perut lawan. Sekali lagi kiajar terkejut, sehingga kiajar tidak menghindari serangan itu, tetapi memukul kaki Pangeran Singanarpada dengan pukulan menyamping. Tetapi Pangeran Singanarpada justru telah berputar setengah lingkaran. Dan bertumpu pada kakinya yang kemudian dilektakan, maka kakinya yang lain telah menyambar pula lambung lawannya. Sekali lagi Pangeran Singanarpada gagal mengenai sasaran karena kiajar telah menangkisnya dengan sikunya sambil memiringkan tubuhnya dengan agak merendah. Pangeran Singanarpada masih akan menyerang lagi. Tetapi udara panas serasa mencekitnya, sehingga ia harus meloncat surut. Namun ternyata bahwa kiajar tidak ingin melepaskannya. Sebagaimana Pangeran Singanarpada, maka lawannya itu pun ingin dengan cepat mengalahkannya. Karena itu, ketika Pangeran Singanarpada meloncat surut, maka kiajar pun telah memburunya. Tetapi ada sesuatu yang terasa agak lain pada dirinya. Ia merasa bahwa tenaganya tidak sekuat pada saat-saat sebelumnya, sehingga ia tidak mampu bergerak secepat Pangeran Singanarpada. Aku belum merasa mengerahkan tenaga melampaui daya dan kekuatan yang ada padaku, berkata kiajar itu di dalam hatinya, sehingga menyusutkan kemampuanku. Namun karena itu, maka ia tidak sempat menyerang Pangeran Singanarpada dengan serta-merta. Pangeran Singanarpada sempat meloncat lagi menjauhinya. Kiajar mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian telah berusaha mendekati lawannya lagi. Ia sadar, bahwa Pangeran Singanarpada berusaha untuk melepaskan diri dari cengkaman hawa panas. Pangeran Singanarpada yang telah mendapat kesempatan menyegarkan tubuhnya, telah bersiap pula. Namun udara panas yang dilontarkan oleh kiajar itu rasa-rasanya telah mulai menyusup ke dalam kulit dagingnya dan menyakitinya. Tetapi ia tidak boleh berhenti. Ia harus bertempur sampai selesai, siapapun yang ternyata kemudian harus mati. Namun dalam pada itu, justru Pangeran Singanarpadalah yang kemudian memasuki lingkaran udara panas di sekitar lawannya. Sekali lagi ia menyerang dengan garangnya meskipun ia harus menyeringai menahan panas. Kiajar masih sempat menghindar. Namun sekali lagi ia merasa bahwa ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Ia tidak dapat bergerak secepat yang dikehendaki, sehingga hampir saja serangan Pangeran Singanarpada itu benar-benar mengenainya. Namun demikian serangan itu luput dari sasaran, maka Pangeran Singanarpada telah berputar dan mengayunkan kakinya mendatar. Betapa terasa panasnya udara yang menggigit tubuhnya, namun ternyata bahwa serangannya itu cukup berbahaya sehingga kiajar harus menangkis serangan yang tidak lagi sempat dihindarinya itu. Terasa dorongan serangan itu hampir saja membantingnya jatuh ketika serangan itu membentur tangannya yang menangkis serangan itu, terasa kekuatan Pangeran Singanarpada seakan-akan telah bertambah-tambah. Tetapi Pangeran Singanarpada pun harus segera menghindar ketika udara panas hampir saja mengelupas kulitnya. Namun, sebenarnya lah kiajar merasa sangat heran tentang dirinya sendiri. Kemampuannya terasa menjadi susut. Kemampuannya tidak lagi sebagaimana saat-saat ia mengerahkan pada puncak ilmunya. Bahkan tulang-tulangnya serasa menjadi semakin lemah dan tidak lagi mampu mendukung gejolak kekuatan ilmunya. Apa yang telah terjadi bertanya kiajar itu kepada diri sendiri. Tetapi jawabannya tidak segera didapatkannya. Ia harus bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya yang terasa semakin menyusut. Dalam pada itu, maka Pangeran Singanarpada pun mulai melihat perubahan pada lawannya. Kiajar tidak lagi mampu bergerak cepat dan bahkan terasa oleh Pangeran Singanarpada, kemampuan kiajar membakar udara di sekitarnya pun menjadi susut. Meskipun udara masih terasa panas, tetapi seorang yang memiliki ilmu yang tinggi segalanya sudah susut, sehingga akhirnya semuanya akan larut dan habis sama sekali. Serangan-serangan Pangeran Singanarpada pun semakin lama menjadi semakin sering. Betapa kulitnya benar-benar menjadi terkelupas oleh panasnya udara, justru dalam benturan-benturan yang terjadi. Namun demikian, maka ilmunya ternyata mampu mengatasi kesulitan yang hampir tidak teratasi. Meskipun demikian, Pangeran Singanarpada masih merasa seakan-akan ia tidak lagi bertempur dengan jujur. Aku telah dengan bersembunyi mengurangi daya kekuatan ilmunya, berkata Pangeran Singanarpada. Namun kemudian dijawabnya sendiri. Seperti ilmu yang lain yang dapat dianggap pula licik. Melontarkan udara panas tidak lebih baik dari ilmu yang aku pergunakan. Demikianlah pertempuran itu berlangsung semakin lama semakin nampak bahwa telah terjadi perubahan yang terhitung cepat pada diri Ki Ajar. Kekuatannya dan kemampuannya telah menyusut melampaui kewajaran jika ia mengerahkan kemampuan ilmunya. Bahkan semakin lama semakin jelas bahwa Ki Ajar mengalami kesulitan untuk melawan dan menghindari serangan-serangan Pangeran Singanarpada berikutnya. Dalam keadaan yang sulit itulah Pangeran Singanarpada berusaha untuk menekannya semakin berat dan bahkan kemudian untuk mengakhirinya sama sekali. Sementara itu, Ki Ajar pun menyadari keadaannya. Tiba-tiba saja ia berteriak lantang, kau licik Pangeran. Kau mempergunakan ilmu iblis itu. Kau telah menghisap kekuatanku di setiap sentuhan. Ilmu yang tidak pantas dipergunakan oleh para kesatria, apalagi kesatria dalam jabatan tertinggi sebagaimana Pangeran Singanarpada. Wajah Pangeran Singanarpada menegang. Tuduhan itu membuatnya agak kebingungan. Ilmu itu memang ilmu yang jarang sekali terdapat pada saat itu. Tetapi ia masih selalu bertanya, kenapa licik? Untuk beberapa saat Pangeran Singanarpada termangu-mangu. Bahkan ia melangkah surut ketika Ki Ajar mendekatinya. Udara panas masih terasa. Tetapi sudah jauh susut dari semula. Kenapa kau sampai hati membergunakan ilmu iblis itu Pangeran bertanya Ki Ajar. Wajahnya mulai menjadi pucat dan darahnya pun seakan-akan telah terhisap dalam setiap sentuhan dengan tubuh Pangeran Singanarpada. Jantung Pangeran Singanarpada berdenyut semakin cepat. Namun kemudian katanya, Ki Ajar, kenapa kau sebut ilmu itu licik? Kau curi kekuatanku dengan langkah yang tidak tangguh-tanggon. Perbuatanmu tidak ubahnya dengan perbuatan seorang pencuri yang dengan bersembunyi mengambil milik orang lain, berkata Ki Ajar. Pangeran Singanarpada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, Ki Ajar. Dalam pertempuran kita mempergunakan senjata apa saja yang kita punya. Aku tidak menyerangmu dari belakang. Aku juga tidak menyerangmu pada saat kau tidur. Tetapi kita berhadapan dan saling melepaskan ilmu. Aku bersedia akan menekan ilmu yang kau anggap licik ini jika kau juga tidak mempergunakan ilmu pemanasmu. Bukankah ilmu juga ilmu yang licik karena kau tidak memberi kesempatan kepada lawanmu dalam suasana yang sama? Persetan, geram Ki Ajar yang dengan tiba-tiba saja telah menyerang Pangeran Singanarpada. Pangeran Singanarpada tidak sempat menghindar. Tetapi ia telah mempersiapkan diri sepenuhnya. Dengan mengerahkan daya tahannya ia melindungi dirinya dari panasnya api yang terpencar dari sisa ilmu Ki Ajar. Bawantara. Sementara itu, ia pun telah menangkis serangan itu, sehingga telah terjadi benturan di antara keduanya. Ki Ajar memang sudah menjadi terlalu lemah. Dalam benturan itu Ki Ajar telah terlempar dan jatuh berguling di tanah. Sementara itu sentuhan itu sendiri telah menghisap sebagian dari kekuatan Ki Ajar pula. Apalagi Pangeran Singanarpada tiba-tiba saja telah menemukan kekuatan dan ketabahan di hatinya, sehingga ia tidak lagi terpengaruh oleh pendapat bahwa ilmunya adalah ilmu yang licik. Karena itu, ketika ia melihat Ki Ajar berusaha untuk bangkit maka dengan segenap kekuatan yang ada padanya, maka ia pun telah menyerang. Dengan sepenuh kekuatan yang ada di dalam dirinya dialasi dengan tenaga cadangan dan kekuatan ilmunya, maka Pangeran Singanarpada telah meloncat menyimpang dengan kaki lurus mendatar. Satu serangan yang langsung mengarah ke dada lawannya yang baru saja sempat berdiri tegak. Sekali lagi terjadi benturan. Kaki Pangeran Singanarpada telah mengenai sasarannya. Dengan derasnya bagaikan perahara, serangan Pangeran Singanarpada serasa telah meremukan dada Ki Ajar yang telah kehilangan sebagian besar dari kekuatannya. Udara panasnya tidak lagi dapat menahan serangan Pangeran Singanarpada yang meluncur dengan kekuatan yang tidak terkirakan besarnya itu. Terdengar Ki Ajar mengaduh tertahan. Rasa-rasanya ujung gunung karang telah menghantam dadanya. Iga-iganya telah berpatahan dan isi dadanya bagaikan telah rontok dari tangkainya. Terasa nafas Ki Ajar menjadi sesat. Matanya menjadi kabur dan ia benar-benar telah kehilangan keseimbangan. Ki Ajar seakan-akan telah terlempar jatuh dan terbanting di tanah. Sejenak ia masih menggeliat, bahkan berusaha untuk bangkit. Namun sejenak kemudian pernafasannya pun bagaikan telah tersumbat. Untuk beberapa saat Ki Ajar justru terdiam. Ia masih berusaha untuk mengerahkan sisa kemampuannya dengan memperbaiki pernafasannya. Dipejamkannya matanya dan dikerahkannya daya tahannya. Untuk beberapa saat, ia terbaring diam, sementara pangeran singa nar padat termangu-mangu mengamatinya. Tetapi pangeran singa nar padat tidak melepaskan kewaspadaan sama sekali. Ia sadar dengan siapa ia berhadapan. Sejenak kemudian ternyata bahwa Ki Ajar masih sempat memperbaiki keadaannya. Pernafasannya dapat berjalan lebih baik dan darahnya pun mengalir dengan wajar. Karena itu, maka ia pun telah membuka matanya dan dengan sisa tenaganya telah bangkit berdiri. Luar biasa, geram pangeran singa nar padat. Ia tidak dapat berlaku licik dengan menyerang lawannya yang sedang berusaha untuk memperbaiki keadaannya tanpa mampu untuk melawannya. Baru ketika Ki Ajar berdiri tegak, pangeran singa nar padat berkata, kau masih akan bertempur Ki Ajar. Ki Ajar itu memandang wajah pangeran singa nar padat dengan sorot mata penuh dengan dendam dan kebencian. Dengan suara bergetar ia berkata, bagi kita pangeran, akhir dari perkelahian adalah kematian. Sebelum salah seorang di antara kita mati, maka pertempuran ini masih belum berakhir. Kau tidak mau menyerah bertanya pangeran singa nar padat. Yang terdengar adalah suara tertawa iblis dari mulut Ki Ajar. Tetapi usahanya untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya dengan getaran suara tertawanya tidak berlaku bagi pangeran singa nar padat. Meskipun rasa-rasanya kulit pangeran singa nar padat telah terkelupas di beberapa bagian dan perasaan nyeri mencengkamnya, namun ia masih mampu melawan ilmu gelap ngampar yang sudah menjadi semakin lemah. Namun ternyata bahwa pelepasan ilmu itu telah mempengaruhi keadaan tubuh Ki Ajar itu sendiri. Tubuhnya yang benar-benar telah menjadi sangat lemah, ternyata tidak mampu lagi menjadi alas lontaran ilmunya yang dipaksakannya. Karena itu, maka darahnya yang sudah mengalir wajar itu pun tiba-tiba bagaikan terhenti, sementara pernafasannya pun menjadi bagaikan tersumbat. Tetapi rasa-rasanya Ki Ajar itu sendiri tidak mau mengakui kenyataan tentang dirinya. Ketika ia melihat pangeran singa nar padat masih berdiri tegak, maka ia pun menghentakkan ilmunya dengan segenap daya lontar yang seharusnya diberikan. Tetapi keadaan wadak serta alas kemampuan ilmunya telah tidak ada sama sekali, sehingga karena itu, maka lontaran ilmunya tidak ada lagi yang mendukungnya. Dalam keadaan yang demikian, ternyata ilmu itu sendiri telah menghisap semua sisa tenaga dan kekuatan wadak yang ada di dalam diri Ki Ajar, sehingga tiba-tiba saja terasa darahnya bagaikan mengering dan pernafasannya pun terputus. Terdengar teriakan mengerikan. Satu pemberontakan terhadap kenyataan yang terjadi atas dirinya. Namun hentakan itu justru mempercepat penyelesaian. Darah Ki Ajar pun telah berhenti mengalir ketika jantungnya berhenti berdetak. Nafasnya seolah-olah telah membeku dan sebenarnya lah Ki Ajar telah kehilangan semua kesempatan. Pangeran singa nar pada menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat Ki Ajar itu seakan-akan telah membunuh dirinya sendiri tanpa disadarinya. Satu peristiwa yang sulit untuk dimengerti. Karena Ki Ajar adalah seorang pertapa yang berilmu sangat tinggi yang seharusnya mempunyai nalar yang mapan dan pengamatan yang tajam tentang keadaannya. Tetapi ternyata Ki Ajar benar-benar telah kehilangan nalar budinya. Ia tidak mampu mengendalikan diri dan telah terjerumus ke dalam jebakan perasaannya sendiri. Kematian Ki Ajar telah menggemparkan hati para cantrik di padepokan itu. Bagi mereka Ki Ajar adalah puncak dari segala galanya. Karena kematiannya bagi mereka bagaikan kiamat rasanya. Apalagi putut yang terpercaya yang setiap kali Ki Ajar tidak ada di padepokan seolah-olah telah menggantikan kedudukannya telah tidak ada pula beberapa saat sebelumnya. Terasa padepokan itu benar-benar bagaikan dicengkam oleh suasana yang menakutkan bagi para cantrik. Yang masih bertempur kemudian adalah Panembahan Bajang melawan Mahisa Bungalan. Dan Pangeran Lembu Sabdata masih harus bertempur melawan Mahisa Pukat. Namun dalam pada itu, Pangeran Lembu Sabdata sebenarnya sudah tidak memiliki kemungkinan apapun juga. Hanya karena Mahisa Pukat ingin menangkapnya hidup-hidup, maka ia masih bertempur dengan hati-hati. Sementara itu Pangeran Singanar pada sendiri tubuhnya dirasakan bagaikan remuk di dalam dan kulitnya rasa-rasanya terkelupas oleh udara panas. Namun ia tidak tinggal diam. Ketika ia melihat lawannya benar-benar telah mati, maka ia merasa berkewajiban untuk menolong dirinya sendiri dan Mahisa Murti yang terkapar berbareng dengan putut padepokan itu. Dengan sisa tenaganya Pangeran Singanar pada pun berjalan tertatih-tatih mendekati tubuh yang terbaring diam. Namun ketika ia berjongkok di samping Mahisa Murti, ia pun menarik nafas dalam-dalam. Mahisa Murti ternyata masih tetap hidup. Yang terjadi padanya adalah sebagaimana terjadi pada Pangeran Singanar pada sendiri. Kekuatan ilmu putut yang memiliki ilmu sebagaimana kiajar itu sendiri telah membakar kulit daging Mahisa Murti sehingga membuatnya beberapa saat menjadi pingsan. Tetapi lambat laun oleh udara yang segar dan angin yang mengalir, maka Mahisa Murti pun telah mendekati kesadarannya kembali. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa putut, kepercayaan kiajar itu telah terbunuh. Ia tidak dapat bertahan ketika Mahisa Murti mempergunakan kekuatan ilmu puncaknya yang diterimanya dari gurunya yang adalah ayahnya sendiri. Dalam pada itu, yang dapat dilakukan oleh Pangeran Singanar pada adalah menunggu Mahisa Bungalan menyelesaikan pertempuran itu. Ternyata panembahan bajang adalah seorang yang luar biasa. Dengan lontaran petirnya yang menyambar-nyambar. Namun Mahisa Bungalan mampu berloncatan bagaikan burung sikatan. Bahkan sekali-sekali, Mahisa Bungalan masih mampu menyusup di antara lontaran-lontaran petir dari tangan panembahan bajang dan mengenainya dengan serangan. Serangan yang garang dan dilandasi dengan kekuatan ilmu yang mendebarkan. Mahisa Bungalan memiliki dasar ilmu ayahnya dan pamannya Mahisa Agni. Kemudian menyelesaikan sampai pada ilmu puncaknya pada Mahisa Agni yang memberinya kemampuan untuk melontarkan ilmu gundala sasra. Sebenarnya bahwa dalam keadaan yang terdesak oleh lontaran-lontaran petir dari tangan lawannya, maka Mahisa Bungalan tidak mempunyai pilihan lain daripada mempergunakan ilmu puncaknya. Ia harus berusaha untuk mendapat kesempatan barang sekejap. Kemudian melepaskan ilmu gundala sasra itu. Karena itulah, maka Mahisa Bungalan pun telah memperhitungkan keadaan dengan sangat cermat. Ia sadar bahwa ia tidak akan dapat menunggu bantuan dari siapapun juga karena harga dirinya. Mereka sudah menyatakan diri untuk berhadapan dan bertempur seorang melawan seorang. Sehingga dengan demikian, maka mereka tidak akan saling membantu, apapun yang akan terjadi, sebagaimana para cantrik juga tidak berbuat sesuatu. Namun sebenarnya lah bahwa para cantrik itu memang tidak akan banyak mempengaruhi pertempuran jika mereka terpau terlalu banyak dengan mereka yang terlibat ke dalam pertempuran itu. Dalam pada itu, Pangeran Lembu Sabdata memang terpengaruh oleh keadaan yang berkembang dalam pertempuran itu. Ia melihat King Ajar yang terbanting dan kemudian terbaring diam. Sedangkan Putut yang terpercaya di padepokan itu, tidak mampu mengalahkan lawannya. Bahkan keduanya telah terbaring pula di Arna. Sementara itu, panembahan Bajang pun tidak dapat dengan segera menghancurkan lawannya. Bahkan ternyata panembahan Bajang itu tidak lagi dapat ingkar dari kenyataan. Lawannya yang masih muda itu masih belum sampai ke puncak ilmu tertingginya. Lawannya yang masih muda itu masih akan dapat melakukan sesuatu yang dapat mengejutkannya. Sementara itu panembahan Bajang pun menyadari, bahwa ia tidak lagi mempunyai kawan yang akan dapat saling membantu, sementara ia sadar, bahwa lawan King Ajar yang sudah bebas itu sedang berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Jika kekuatannya sebagian menjadi pulih kembali dan ia tidak bertahan pada harga dirinya dan bertempur berpasangan dengan lawannya yang muda itu, maka keadaannya akan menjadi sangat sulit. Karena itu, ketika ia tidak lagi berpengharapan, maka panembahan Bajang itu pun telah mengambil sikap. Ketika Mahisa Bungalan sedang mencari kesempatan untuk melepaskan ilmu puncaknya, maka panembahan Bajang pun telah menentukan langkahnya sendiri. Ia tidak menghiraukan lagi pangeran lembu sabdata yang menjadi murid dan harapan bagi King Ajar untuk dapat memperalatnya. Dengan demikian, ketika kesempatan itu terbuka, maka dengan serta merta dan tidak terduga, maka panembahan Bajang itu telah meloncat justru menjauh. Mahisa Bungalan terkejut. Ia memang berusaha mengejar. Tetapi yang sekejap telah memberi kesempatan kepada panembahan Kerdil itu untuk mendahului meninggalkan padepokan itu. Seperti belalang panembahan itu meloncat ke atas dinding halaman, namun sejenak kemudian ia telah hilang di pategalan di luar dinding halaman. Sementara Mahisa Bungalan bertengger di atas dinding sambil mengamati pategalan itu, maka panembahan Bajang telah menyusup di antara pepohonan. Yang nampak oleh Mahisa Bungalan hanya daun-daun yang terguncang, sementara panembahan Kerdil itu sendiri ternyata telah terlindung oleh dedaunan dan gerumbul-gerumbul. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa ia tidak dapat menyusul panembahan Kerdil itu. Karena itu, maka Mahisa Bungalan tidak berusaha untuk mengejar dan menangkapnya. Bahkan meskipun panembahan Bajang telah berada pada satu titik yang jauh, masih terdengar suaranya menggelepar, Tunggu. Aku akan membunuhmu daripada pokanku. Kau tidak akan dapat bersembunyi dimanapun juga. Nyawamu ada di tanganku. Mahisa Bungalan mengeram. Ia sama sekali tidak gentar mendengar ancaman itu. Namun ia sangat kecewa bahwa ia telah kehilangan seorang lawannya yang mungkin akan dapat menjadi semacam bara di dalam sekam yang pada suatu saat akan dapat membakar lingkungannya. Tetapi hal itu sudah terjadi. Panembahan Bajang telah terlepas. Namun tiba-tiba saja Mahisa Bungalan teringat kepada Mahisa Murti yang dalam keadaan gawat, serta Mahisa Pukat yang masih bertempur melawan pangeran lembu Sabdata. Karena itu, betapapun beratnya, maka ia harus melepaskan panembahan Bajang dan kembali ke halaman pada pokan. Yang pertama-tama dilihatnya adalah Mahisa Murti. Sementara itu pangeran Singanar pada berkata, ia masih dapat bertahan. Meskipun keadaannya lemah sekali, tetapi ia mempunyai kemampuan dengan daya tahannya. Aku akan mengobatinya, berkata Mahisa Bungalan. Hati-hatilah. Bukankah kau memerlukan air bertanya? Pangeran Singanar pada, sementara itu pangeran lembu. Sabdata masih bertempur. Aku berharap Mahisa Pukat dapat menguasainya, berkata Mahisa Bungalan. Tetapi mungkin ia juga akan berusaha melarikan diri, berkata pangeran Singanar pada. Mahisa Bungalan termangu-mangu. Namun dalam pada itu, keadaan pangeran Singanar pada sendiri sudah menjadi semakin baik. Karena itu, maka katanya, pangeran dapat menjaganya agar tidak melarikan diri, sementara aku akan mengambil air. Pangeran Singanar pada termangu-mangu. Namun kemudian ia pun mengangguk. Jawabnya, baiklah. Aku akan mengawasi adimas lembu. Sabdata sekaligus adikmu ini. Cepatlah mencari air untuk mencairkan obat yang kau tentu membawanya. Apakah pangeran tidak membawa? bertanya Mahisa Bungalan. Aku juga membawanya, jawab pangeran Singanar pada, tetapi aku tidak dapat meninggalkannya selagi kau masih bertempur. Mungkin seseorang akan berbuat curang, sementara itu aku yakin, bahwa keadaannya tidak membahayakan jiwanya. Keadaannya disebabkan hanya karena sengatan udara panas yang terasa sangat nyeri seperti yang terjadi atas kulitku. Mahisa Bungalan pun kemudian telah meninggalkannya, sementara pangeran Singanar pada telah bangkit mendekati Arna untuk mengawasi keadaan agar pangeran lembu Sabdata tidak sempat melarikan diri. Namun ia pun harus mengawasi Mahisa Murti yang terbaring diam, agar tidak dicidrai oleh orang-orang pada pokan itu yang putus asa karena kematian Ki Ajar. Sebenarnya lah para cantrik telah menjadi berputus asa. Mereka sudah tidak mampu berpikir, apa yang sebaiknya mereka lakukan. Yang mereka lihat kemudian adalah pangeran lembu Sabdata yang masih bertempur melawan seorang anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi. Sedangkan menurut penglihatan para cantrik, sekali-sekali pangeran lembu Sabdata ternyata telah terdesak surut. Tetapi pangeran lembu Sabdata telah terjebak ke dalam satu keadaan yang jauh dari impiannya. Ia berharap untuk dapat mengenakan sebuah mahkota yang menjadi tempat bersemayam wahyu keraton, sehingga dengan demikian, maka ia akan memerintah kediri. Bahkan kemudian kediri akan tegak kembali dan memaksa Singasari untuk tunduk kepadanya dan menjadi tidak lebih dari sebuah pakuan lagi. Tumapel. Namun, impian itu telah larut dengan terbunuhnya Ki Ajar Bomantara. Bahkan terbunuhnya Ki Ajar Bomantara tidak lagi sekedar membuatnya kehilangan semua harapan. Tetapi pengaruh kejiwaan yang mencengkamnya pun perlahan-lahan telah menjadi kabur. Kematian Ki Ajar, putut kepercayaan Ki Ajar dan kemudian bahwa penembahan Bajang telah meninggalkan Arna, merupakan goncangan-goncangan yang sulit untuk diatasinya. Sementara itu, Mahisab Pukat masih berusaha untuk menekannya. Dan pangeran lembu Sabdata pun masih bertempur melawannya. Meskipun Mahisab Pukat menjadi heran bahwa telah terjadi sesuatu pada lawannya itu. Kera bertempur pangeran lembu Sabdata pun tidak lagi teratur dan mencerminkan kemampuan seorang berilmu tinggi. Tetapi gerak pangeran lembu Sabdata menjadi kasar dan kadang-kadang telah kehilangan pegangan. Untuk beberapa saat Mahisab Pukat menjadi bingung. Justru karena itulah maka ia harus menyesuaikan diri dengan keadaan lawannya yang terasa menjadi asing. Mahisab Pukat semakin bingung ketika kemudian pangeran lembu Sabdata itu tertawa. Semakin lama menjadi semakin keras dan berkepanjangan. Bahkan kemudian pangeran lembu Sabdata itu seakan-akan tidak lagi menghiraukannya. Mahisab Pukat menghentikan perlawannya. Dalam kebingungan ia melihat pangeran lembu Sabdata itu menurut penglihatan telah kehilangan kesadarannya. Dengan wajah yang tegang Mahisab Pukat memandang pangeran Singanar Pada yang gelisah. Pangeran Singanar Pada pun tidak segera menangkap persoalan yang dihadapinya. Namun sikap pangeran lembu Sabdata itu benar-benar membuat jantungnya berdebar-debar. Dalam pada itu, Mahisab Bungalan telah kembali berjongkok di samping Mahisab Murti. Sesaat perhatiannya sepenuhnya tertuju kepada Mahisab Murti yang dalam keadaan parah meskipun menurut pengamatan pangeran Singanar Pada tidak membahayakan jiwanya. Dengan mencairkan obat yang dibawanya, maka Mahisab Bungalan berusaha untuk meningkatkan daya tahan Mahisab Murti yang berhasil minum beberapa teguk, sehingga untuk sementara keadaannya akan berangsur menjadi baik, sebelum ia akan mendapat pengobatan yang sesungguhnya serta kemampuannya untuk melakukan sama di serta memperbaiki pernafasannya. Namun ketika ia melihat Mahisab Murti menjadi berangsur baik serta berusaha memperbaiki pernafasannya sambil berbaring, Mahisab Bungalan mendengar suara tertawa pangeran lembu sabdata. Suara tertawa yang aneh dan sangat menarik perhatiannya. Mahisab Bungalan yang mulai memperhatikan sikap pangeran lembu sabdata pun menjadi haran. Sikap pangeran lembu sabdata yang terlepas dari pengaruh kejiwaan ki ajar bomantara yang terbunuh itu menjadi sangat asing baginya. Mahisab Murti berkata Mahisab Bungalan usahakan mengatur pernafasan sebaik-baiknya. Obat itu akan membantu meningkatkan daya tahanmu. Aku akan melihat keadaan pangeran lembu sabdata sejenak. Mahisab Murti menyeringai menahan pedih di tubuhnya. Namun kemudian katanya, silahkan kakang. Mahisab Bungalan kemudian meninggalkan Mahisab Murti yang terbaring diam. Selangkah demi selangkah ia mendekati pangeran singa narpada yang termangu-mangu. Sementara Mahisab Pukat pun menjadi bingung melihat keadaannya. Pangeran, desis Mahisab Bungalan, apa yang telah terjadi dengan pangeran lembu sabdata? Pangeran singa narpada termangu-mangu. Namun kemudian katanya, agaknya ia telah terlempar kembali ke dalam keadaannya yang menyedihkan. Syarafnya telah tercengang lagi. Dan agaknya ingatannya mulai kabur. Lalu, apakah sebaiknya yang kita lakukan? bertanya Mahisab Bungalan. Aku akan berusaha untuk menekan salah satu pusat syarafnya. Dalam keadaan yang demikian ia tidak akan dapat melawan. Aku mengharap ia akan kehilangan kesadarannya dan tertidur beberapa lama, jawab pangeran singa narpada. Mahisab Bungalan tidak menjawab. Sementara itu pangeran singa narpada pun telah melangkah mendekatinya sambil berkata kepada Mahisab Bukat, lepaskan. Biarlah aku yang menghadapinya. Mahisab Bukat pun kemudian melangkah menjauh, sementara pangeran singa narpada dengan hati-hati mendekatinya. Pangeran lembu sabdata memandanginya dengan tegang. Namun kembali terdengar suara tertawanya. Tidak terlalu keras. Bahkan justru seperti seekor kuda yang meringkik. Pangeran singa narpada menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak ingin membiarkan keadaan pangeran lembu sabdata itu berkepanjangan. Karena itu, maka pangeran singa narpada itu pun dengan tiba-tiba telah meloncat sambil menangkap tengkuk pangeran lembu sabdata. Dalam keadaannya pangeran lembu sabdata sama sekali tidak mengelak. Ketika tangan pangeran singa narpada menekan salah satu pusat syarafnya, maka tiba. Tiba saja terasa matanya menjadi kabur. Bahkan akhirnya pangeran lembu sabdata itu pun bagaikan telah tertidur di tangan pangeran singa narpada. Sejenak kemudian, maka halaman padepokan itu telah menjadi sepi. Para cantrik benar-benar tidak tahu lagi apa yang akan terjadi atas diri mereka. Sementara itu, mereka melihat tiga orang yang berdiri dengan tegang di hadapan mereka. Namun dua orang di antara mereka telah mendekati seorang yang terbaring diam karena keadaan tubuhnya yang lemah setelah mengerahkan tenaga melawan putut yang terpercaya di padepokan ki ajar itu, serta telah terkena ilmunya yang membakar udara sekelilingnya. Mahisa Bungalan dan Mahisa Pukat telah berusaha untuk mengangkat Mahisa Murti dan menempatkannya di tempat yang lebih baik di serambi sebuah pondok yang ada di padepokan itu. Bagaimana keadaanmu bertanya Mahisa Bungalan? Aku sudah merasa semakin baik, jawab Mahisa. Murti, meskipun aku masih merasa sangat lemah. Obat itu akan dapat membantumu, berkata Mahisa Bungalan. Mahisa Murti mengangguk. Sementara itu Mahisa Pukat berdesis, ternyata kemampuan orang itu melampaui kemampuan Pangeran Lembu Sabdata. Sebenarnya aku akan dapat lebih cepat mengalahkannya. Tetapi aku masih berusaha untuk dapat membiarkannya hidup. Ya, jawab Mahisa Bungalan, Pangeran Lembu Sabdata nampaknya diselimuti oleh pengaruh kejiwaan Ki Ajar. Setelah Ki Ajar terbunuh, goncangan-goncangan jiwanya tidak dapat ditahankannya lagi. Apalagi ketika penembahan bajang pun meninggalkannya sendiri. Bagaimana keadaannya sekarang bertanya Mahisa Murti. Ia tertidur karena sentuhan tangan Pangeran Singanar pada, jawab Mahisa Bungalan, tetapi jika nanti ia sadar kembali, maka ingatannya tidak akan lengkap. Dan bagaimana keadaan lawanku itu bertanya Mahisa Murti pula. Ia sudah benar-benar mati, jawab Mahisa Bungalan, kau telah membunuhnya, meskipun keadaanmu sendiri cukup parah. Tetapi justru di bagian luar tubuhnya, sehingga keadaanmu tidak berbahaya bagi keselamatanmu, meskipun nampaknya sangat parah. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sebenarnya lah ia merasa tubuhnya semakin segar. Ia sudah berhasil memulihkan pernafasannya dan aliran darahnya pun sudah menjadi wajar kembali. Dalam pada itu, maka Mahisa Bungalan pun kemudian berkata kepada Mahisa Pukat, kawani Mahisa Murti. Aku masih mempunyai pekerjaan bersama Pangeran Singanar pada. Aku akan meletakkan Pangeran Lembu Sabdata yang tertidur itu di sini pula. Mahisa Pukat mengangguk. Katanya, baiklah Kakang. Agaknya Kakang masih akan berusaha untuk menemukan sesuatu di padepokan ini. Dalam pada itu, maka Mahisa Bungalan pun kemudian berkata kepada Mahisa Pukat, kawani Mahisa Murti. Aku masih mempunyai pekerjaan bersama Pangeran Singanar pada. Mahisa Bungalan mengangguk kecil. Jawabnya, ya. Mudah-mudahan. Jika kita berhasil, maka kita telah menyelesaikan tugas ini dengan tuntas. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Desisnya, silahkan Kakang. Biarlah aku menjaga Mahisa Murti dan Pangeran Lembu Sabdata yang tertidur itu. Mudah-mudahan para cantrik yang kebingungan itu tidak menjadi gila untuk merebut Pangeran Lembu Sabdata. Mahisa Bungalan pun kemudian meninggalkan Mahisa Pukat yang duduk di bibir Amben di Serambi, sementara Mahisa Murti masih berbaring karena tubuhnya yang lemah. Sejenak kemudian, Mahisa Bungalan telah membawa tubuh Pangeran Lembu Sabdata yang tertidur dan meletakkannya di sebelah Mahisa Murti. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan dan Pangeran Singanar pada masih mempunyai satu tugas yang tidak kalah pentingnya. Mereka harus menemukan mahkota yang telah hilang dari gedung perpendaharaan. Berdua Pangeran Singanar pada dan Mahisa Bungalan telah memasuki halaman pada pokan itu lebih dalam lagi. Mereka memang telah melihat dengan ketajaman pengelihatan batin mereka bahwa mahkota yang dianggap dapat menjadi tempat bersemayam Wahyu Keraton itu berada di pada pokan itu. Tetapi keduanya harus mencari di barak yang manakah mahkota itu disimpan. Keduanya yakin bahwa mereka tidak akan dapat menanyakan kepada para cantrik. Mereka menganggap bahwa para cantrik tidak akan dapat memberikan petunjuk juga tentang mahkota itu karena kiajar tentu merahasiakannya. Mungkin Pangeran Lembu Sabdata mengetahuinya tetapi pada saatnya ia sadar ia tidak akan dapat berbicara tentang mahkota itu dengan wajar karena goncangan-goncangan jiwani yang tidak teratasi. Sementara itu keduanya masih harus bersikap hati-hati. Meskipun para cantrik nampaknya kebingungan dan tidak berbuat apa-apa namun mungkin sekali mereka akan melakukan sesuatu di luar dugaan. Dengan memperhatikan keadaan di padepokan itu Pangeran Singan Narpada dan Mahisa Bungalan telah memasuki barak demi barak yang dianggapnya mungkin sekali untuk menyimpan benda-benda berharga. Namun mereka tidak segera dapat menemukan yang mereka cari. Apakah kita akan menunggu Pangeran Lembu Sabdata tidak ada gunanya. Ia tidak akan dapat memberikan keterangan apapun juga jawab Pangeran Singan Narpada. Jadi kita harus mencarinya? Mengulangi memasuki barak demi barak sekali lagi bertanya Mahisa Bungalan. Apa boleh buat? Jawab Pangeran Singan Narpada. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Namun bersama Pangeran Singan Narpada ia memasuki sekali lagi barak demi barak. Mereka harus memperhatikan setiap sudut dengan seksama. Memperhatikan setiap benda yang ada di dalam setiap bilik. Mungkin benda yang sangat berharga itu telah dikaburkan dengan benda-benda lain yang ada di padepokan itu. Satu-satu mereka memasuki bilik yang ada di barak-barak di padepokan itu. Memeriksa dengan seksama. Bahkan kadang-kadang mereka harus membongkar geledek-geledek bambu dan peti-peti yang tertutup rapat. Tetapi mereka tidak menemukannya. Pangeran Singanar pada menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan ingin mengendapkan perasaannya yang bergejolak. Baiklah kita beristirahat pangeran, berkata Mahisa Bungalan yang melihat wajah pangeran Singanar pada penuh ketegangan. Pangeran Singanar pada mengangguk. Katanya jika perlu kita harus melihat sekali lagi dengan penglihatan batin kita. Mungkin dengan demikian kita akan mendapat petunjuk letak benda keramat itu. Ya jawab Mahisa Bungalan aku sependapat. Tetapi kita harus beristirahat dahulu. Kita akan berbicara dengan para cantrik untuk membuka hati mereka yang seakan-akan telah membeku. Baiklah pangeran Singanar pada mengangguk. Sejenak kemudian keduanya telah kembali ke serambi tempat Mahisa Pukat menunggui Mahisa Murti dan pangeran lembu Sabdata yang masih teridur. Namun sementara itu Mahisa Murti telah bangkit duduk di bibir pembaringan bersama Mahisa Pukat. Bagaimana keadaanmu bertanya Mahisa Bungalan? Keadaanku menjadi berangsur baik, Kakang, jawab. Mahisa Murti mudah-mudahan tidak terlalu kita tidak tergesa-gesa, berkata Mahisa Bungalan kemudian, kita masih belum menemukan yang kita cari. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, dengan demikian aku mendapat kesempatan untuk beristirahat. Ya, beristirahatlah. Kami akan berbicara dengan para cantrik yang tidak tahu apa yang harus diperbuat, berkata Mahisa Bungalan kemudian. Pangeran Singanar pada yang gelisah, nampaknya tidak berminat sama sekali untuk berbicara dengan para cantrik. Karena itu maka dibiarkannya saja Mahisa Bungalan pergi sendiri menemui para cantrik yang berkumpul di sudut halaman tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan. Ketika Mahisa Bungalan mendekati mereka, maka rasa-rasanya darah mereka jadi membeku. Mereka menjadi ketakutan jika Mahisa Bungalan yang telah mampu mengalahkan panembahan bajang, itu akan berbuat sesuatu atas mereka. Tetapi Mahisa Bungalan tidak berbuat apa-apa. Ia hanya ingin berbicara serba sedikit dengan para cantrik itu. Mula-mula cantrik-cantrik itu menjadi ragu-ragu untuk menanggapi sikap Mahisa Bungalan. Namun Mahisa Bungalan bagi mereka nampaknya sama sekali tidak menakutkan. Bahkan dengan nada ramah ia bertanya, apakah kalian para cantrik daripada pokan ini? Para cantrik itu masih ragu-ragu. Namun Mahisa Bungalan mempertegas pertanyaannya, sehingga kemudian salah seorang di antaranya para cantrik itu memberanikan diri untuk menjawab, Yakisana. Kami adalah para cantrik daripada pokan ini. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Tetapi ia bertanya sekali lagi, apakah kalian sudah melihat apa yang terjadi? Yakisana, jawab cantrik itu lagi. Mahisa Bungalan masih mengangguk-angguk. Lalu katanya, sekarang pemimpin pada pokan ini dan seorang pembantunya telah terbunuh. Sementara itu pangeran lembu sabdata menjadi tawanan kami. Para cantrik itu hanya dapat saling berpandangan. Mereka memang tidak dapat berbuat apa-apa. Sementara itu Mahisa Bungalan berkata seterusnya, nah, siapakah di antara kalian yang tidak mau menerima keadaan seperti ini? Siapakah di antara kalian yang merasa wajib untuk berbuat sesuatu bagi pada pokan? Tidak seorang pun yang menjawab. Karena itu, maka Mahisa Bungalan berkata, para cantrik, ketahuilah bahwa yang kami lakukan adalah atas nama kekuasaan negara ke diri. Ki Ajar Bementara telah melakukan kesalahan yang sangat besar terhadap ke diri, sehingga ia harus ditangkap. Tetapi sayang, bahwa ia sama sekali menolak untuk ditangkap, sehingga akhirnya kami berusaha untuk memaksanya. Tetapi kami gagal dan Ki Ajar itu terbunuh. Para cantrik hanya dapat menundukan kepalanya saja. Ki Ajar telah dibunuh oleh Pangeran Singan Narpada. Karena ia menentang perintah penangkapan atas dirinya. Dan bahkan ia telah melawan, berkata Mahisa Bungalan selanjutnya. Jantung para cantrik menjadi semakin berdebaran. Nah, berkata Mahisa Bungalan seterusnya. Sekarang, apa yang akan kalian lakukan? Para cantrik itu saling berpandangan. Seorang di antara mereka memberanikan diri untuk menjawab, kami tidak mengerti apa yang baik kami lakukan dalam keadaan seperti ini. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, kami tidak akan menganggap kalian ikut bersalah sebagaimana pemimpin padepokan kalian. Karena itu, kalian akan tetap dapat melakukan pekerjaan kalian, memelihara padepokan ini apabila kalian masih ingin melakukannya. Atau jika kalian ingin kembali ke rumah kalian masing-masing, maka kalian bebas melakukannya. Karena kalian bukan tawanan kami. Para cantrik itu tidak segera menjawab. Mereka benar-benar tidak tahu lagi apa yang sebaiknya mereka lakukan. Mahisa bungalan lah yang kemudian justru memberikan pendapatnya, para cantrik. Jika kalian memang mencintai padepokan ini, maka kalian dapat tinggal di sini, meneruskan pekerjaan kalian sehari-hari. Tanah pertanian kalian akan tetap menghasilkan, dan padepokan ini akan tetap terpelihara. Tetapi padepokan ini tidak lagi dihuni oleh seorang pertapa yang memiliki kelebihan dari orang lain karena Kiajar telah terbunuh. Namun demikian, mungkin salah seorang yang tertua di antara kalian akan dapat menjadi pemimpin di sini bukan untuk mengembangkan kanuragan, tetapi untuk mengembangkan tanah pertanian yang sampai saat ini terpelihara dengan baik. Para cantrik tidak menjawab. Tetapi beberapa orang di antara mereka mengangguk-angguk. Nah, para cantrik, berkata Mahisa bungalan selanjutnya, sekarang kalian mempunyai tugas untuk menyelenggarakan sebaik-baiknya mayat pemimpin kalian yang dengan terpaksa sekali terbunuh di pertempuran ini. Para cantrik itu masih saja termangu-mangu, sehingga Mahisa bungalan berkata lebih tegas, nah, bangunlah dari mimpimu yang buruk itu. Lakukan. Mayat itu sudah terlalu lama membeku di tempatnya. Para cantrik itu seakan-akan memang terbangun dari sebuah angan-angan yang sangat buruk. Mereka pun kemudian melangkah dengan hati yang kosong ke tempat pemimpin mereka terbaring diam. Sementara itu, pangeran lembu Sabdata masih saja teridur. Sedangkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat duduk termenung di bibir Amben di Serambi. Mahisa bungalan pun kemudian mendekati pangeran Singanar pada yang gelisah sambil berkata, mereka sudah melakukannya. Pangeran Singanar pada mengangguk. Katanya, tetapi aku tidak dapat melepaskan sekejap pun kegelisahan tentang benda yang masih belum kita ketemukan itu. Tetapi kita tidak harus memaksa Singanar pada menarik nafas dalam-dalam. Namun mereka pun sempat melihat keadaan pangeran lembu sabdata. Ia masih akan tertidur untuk waktu yang cukup lama, berkata pangeran Singanar pada. Mahisa pukat mengangguk-angguk. Tetapi ia merasa bertanggung jawab atas pangeran yang dengan susah payah dicari di seluruh kediri itu. Beberapa saat, pangeran Singanar pada duduk pula di ambeng itu, sementara Mahisa bungalan berjalan hilir mudik. Di halaman samping sambil mengamati kerja para cantrik yang menjadi sibuk. Namun pangeran Singanar pada tidak dapat menyingkirkan kegelisahannya barang sekejap. Karena itu, bagaimanapun juga, pangeran Singanar pada berniat untuk mencari benda keramat itu sampai ketemu, baru mereka akan memikirkan yang lain-lain. kita akan mencari benda itu dengan keru yang lain. Kita tidak hanya akan sekedar memasuki bilik demi bilik di setiap barak, tetapi kita akan memperhatikan suasana di dalam bilik-bilik itu. Kita akan mempergunakan penglihatan batin kita untuk mencari pusaka yang hilang itu. Tetapi seperti pangeran, aku pun yakin bahwa pusaka itu ada di dalam padepokan ini. Pangeran Singanar pada mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita akan mencarinya tidak sekedar dengan penglihatan mata wadak kita. Demikianlah, keduanya telah mengulangi sekali lagi mencari pusaka yang dianggap mampu menjadi wadah wahyu keraton ke diri itu. Mahisa Pukatlah yang mendapat tugas untuk mengamati keadaan di halaman padepokan, serta mengamati pangeran lembu sabdata yang masih terhidur. Jika sewaktu-waktu ia terbangun, maka segalanya terserah kepadamu, berkata Mahisa Bungalan, tetapi satu hal yang harus kau perhatikan, bahwa pangeran lembu sabdata tidak lagi menguasai kesadaran dan ingatannya sepenuhnya. Sementara itu, maka Mahisa Bungalan dan pangeran Singanar padat telah mengerahkan kemampuan mereka untuk mengamati keadaan satu tempat dengan mempergunakan penglihatan batin. Mereka memang mendapat kesulitan untuk melakukannya. Tetapi karena mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi, maka betapapun sulitnya, namun mereka pun akhirnya berhasil melakukannya. Sekali lagi mereka memasuki bilik demi bilik. Tetapi mereka tidak sekedar mengamati benda-benda yang ada di dalam bilik itu. Tidak sekedar membuka peti-peti kayu atau geledek-geledek bambu. Namun mereka memang tidak segera menemukannya. Tetapi ternyata bahwa kemampuan mereka menangkap dari mahkota yang mereka cari dengan pengamatan batin mereka, maka akhirnya keduanya merasakan bahwa mereka telah berada tidak terlalu jauh dari benda yang mereka cari. Jantungku berdebar-debar, berkata Mahisab bungalan, agaknya ini merupakan satu pertanda. Ya, jawab Pangeran Singanar pada, aku pun merasakan sesuatu yang asing. Tetapi agaknya getaran yang asing itu adalah satu bukti bahwa pusaka yang keramat itu berada di sini. Di dalam bilik ini, berkata Mahisab bungalan. Pangeran Singanar pada termangu-mangu. Namun kemudian desisnya, ya, di dalam bilik ini atau di bilik sebelah. Mahisab bungalan mengangguk-angguk. Namun mereka terlalu yakin akan sentuhan halus dari pengamatan Jewani Mahisab bungalan dan pangeran Singanar pada dengan getar benda pusaka yang mereka cari itu. Dengan demikian maka keduanya telah memeriksa isi bilik itu dengan teliti. Tidak ada sudut yang terlampaui. Amben yang ada di dalam bilik itu pun telah diangkat dan diletakkan miring. geledek bambu di dalam bilik itu pun telah digeser. Namun mereka tidak menemukan yang mereka cari. Kita lihat bilik sebelah berkata pangeran Singanar pada. Keduanya pun kemudian telah pergi ke bilik sebelah. Tetapi seperti di bilik yang terdahulu mereka tidak menemukan apapun juga. Dalam pada itu Mahisa bungalan berkata ada sesuatu yang aneh. Benda itu tentu ada di sini. Pangeran Singanar pada pun menjadi jengkel. Namun mereka tidak berhenti mencari. Mereka memasuki bilik demi bilik yang menurut pendapat mereka menjadi tempat penyimpanan benda keramat itu. Namun benda itu tidak mereka ketemukan. Ketika gejolak perasaan memuncak, maka Mahisa bungalan berusaha mempertajam penglihatan batinnya. Getaran yang menyentuh tali perasaannya yang paling halus terasa Mahisa bungalan bahwa ia berada dekat dengan benda yang dicarinya. Dalam pada itu, ketika sekali lagi ia mengamati bilik itu, terasa sesuatu menarik perhatiannya. Tiba-tiba saja ia berkata kepada Pangeran Singanar pada, tunggu di sini sebentar Pangeran. Ada apa bertanya Pangeran Singanar pada? Mahisa bungalan tidak menjawab. Tetapi dengan tergesa-gesa ia telah pergi ke bilik sebelah. Tetapi tidak lama kemudian ia pun telah kembali. Kemudian katanya, dinding ini telah menarik perhatiannya. Ketika aku melihat sisi sebelah, aku semakin yakin bahwa dinding ini bukan dinding kebanyakan. Tetapi di dalam dinding ini terdapat rongga. Maksudmu dinding ini rangkap bertanya Pangeran Singanar pada? Ya. Dan ada ruang di antara kedua helai dinding yang rangkap itu, jawab Mahisa bungalan. Pangeran Singanar pada tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun kemudian telah mendekati dinding kayu dari bilik itu. Merabahnya, namun kemudian siap untuk memecahkannya. Tunggu Pangeran, desis Mahisa bungalan, jangan dengan care itu. Jika ada sesuatu yang berharga di balik dinding itu, mungkin akan menjadi rusak karenanya jika kayu yang pecah itu akan runtuh ke dalam rongga itu. Pangeran Singanar pada mengurungkan niatnya. Namun ia pun kemudian telah mengambil care lain. Ia tidak memukul dinding kayu itu sehingga pecah. Tetapi Pangeran Singanar padat telah mengerahkan kekuatannya untuk melepaskan kepingan papan dari dinding itu dengan hati-hati. Terdengar papan itu berderak. Sehelai papan telah patah. Ketika kemudian Pangeran Singanar pada melepaskan papan kedua, maka kedua orang itu terkejut bukan kepalang. Ternyata di antara dua helai dinding yang berongga itu terdapat sebuah benda yang bercahaya bagaikan matahari. Pangeran Singanar pada justru bagaikan membeku. Dipandanginya benda itu tanpa berkedep untuk beberapa saat. Namun kemudian, Pangeran Singanar pada itu pun telah jatuh pada lututnya. Mahisa Bungalan pun kemudian berlutut pula ketika Pangeran Singanar pada telah menyembah benda itu. Benda yang ternyata adalah mahkota kediri yang hilang, yang menurut kepercayaan beberapa orang di kediri, mahkota itu akan dapat menjadi tempat bersemayam Wahyu Keraton. Betapa gejolak perasaan Pangeran Singanar pada melihat benda yang harus diketemukannya itu. Rasa-rasanya dadanya justru menjadi sesak oleh kebanggaan yang meledak karena tugas yang dibebankan kepadanya ternyata telah berhasil. Dengan sangat berhati-hati, Pangeran Singanar pada telah melangkah memasuki rongga itu. Ketika ia mengamati tempat itu dengan saksama, maka ternyata bahwa ada beberapa lai papan yang memang lepas dan yang merupakan pintu untuk masuk keluar ruang sempit itu. Bukan main desis Pangeran Singanar pada Ki ajar mempunyai care sangat cermat untuk menyembunyikan mahkota ini. Ya, Mahisa bungalan mengangguk-angguk. Meskipun tempat ini tersembunyi, namun tempat ini terlalu bersih. Agaknya setiap hari tempat ini telah dibersihkan dengan cermat. Pangeran Singanar pada mengangguk. Katanya, tugas kita telah selesai. Tetapi Mahisa bungalan menggeleng. Jawabnya, belum Pangeran. Tugas ini baru selesai, jika mahkota itu dan Pangeran Lembu Sabdata telah berada di Kediri. Bukankah masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi di perjalanan kembali ke Kediri? Mungkin panembahan bajang akan menghubungi M. Pulengkon yang dapat saja berubah pikiran. Atau mungkin langkah-langkah lain yang dapat diambil. Atau bahaya yang lain lagi, yang tidak kita perhitungkan sebelumnya. Pangeran Singanar pada menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau menar Mahisa bungalan. Aku tergesa-gesa menjadi gembira. Sudah terlalu lama jantungku merasa tertekan karena hilangnya benda itu dan hilangnya pula Pangeran Lembu Sabdata. Ketika aku mendapatkan keduanya di sini, seolah-olah aku merasa bahwa tugas yang sangat menekan perasaan itu sudah selesai, Pangeran Singanar pada berhenti sejenak, lalu, tetapi ternyata kau telah memperingatkan aku, agar aku tetap bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Mahisa bungalan mengangguk-angguk. Mereka seharusnya berusaha secepatnya mengamankan benda yang sangat berharga itu. Namun mereka terbentur pada kenyataan tentang Mahisa murti yang keadaannya cukup parah meskipun tidak terbahaya. Karena itu, maka Mahisa bungalan pun kemudian berkata, Pangeran, bagaimana menurut Pangeran, apakah kita akan segera meninggalkan pada pokan ini? Sebenarnya hal itu akan lebih baik, jawab Pangeran Singanar pada, tetapi bagaimana dengan adikmu? Itulah yang menjadi pikiranku, jawab Mahisa bungalan. Biarlah kita menunggu sampai keadaannya berangsur baik, berkata Pangeran Singanar pada. Bukankah itu akan sangat berbahaya bertanya Mahisa bungalan? Tetapi kita tentu tidak akan dapat meninggalkan adikmu itu, jawab Pangeran Singanar pada. Mahisa bungalan mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, aku akan menanyakannya kepada anak itu. Apakah ia sudah mampu berjalan? Pangeran Singanar pada termangu-mangu sejenak. Lalu, tetapi jangan kau paksa ia berjalan jika keadaannya memang belum mengizinkan. Mahisa bungalan pun kemudian meninggalkan bilik itu untuk melihat keadaan Mahisa murti. Namun ternyata bahwa dalam waktu pendek, anak muda itu masih belum akan dapat meninggalkan pada pokan itu. Karena itu, maka Mahisa bungalan pun kemudian berkata kepada diri sendiri. Apa boleh buat? Kami masih harus tinggal setidak-tidaknya semalam lagi. Besok Mahisa Murti baru mungkin dapat berjalan meninggalkan tempat ini. Jika malam nanti ternyata sesuatu akan terjadi atas kami, maka itu merupakan akibat yang harus diterimanya. Hari itu juga para cantrik dari padepokan itu telah menyelenggarakan penguburan mayat para pemimpin mereka, sementara di padepokan itu ada beberapa orang yang justru telah membunuh pemimpin mereka itu tinggal. Tetapi para cantrik itu tidak dapat berbuat sesuatu selalu menerima keadaan itu. Namun sudah tidak ada niat sama sekali para cantrik itu untuk berbuat sesuatu. Orang-orang yang berada di padepokan mereka adalah orang-orang yang pilih tanding. Bahkan para cantrik itu tidak tahu bahwa orang-orang yang berada mereka itu telah membongkar dinding. Salah sebuah bilik dan menemukan yang mereka cari di rongga antara kedua helai dinding itu. Dalam pada itu, pangeran singan narpada, Mahisa bungalan dan kedua adiknya memutuskan untuk tinggal semalam lagi di padepokan itu. Mereka sama sekali tidak mengatakan sesuatu tentang rencana mereka kepada para cantrik, sehingga para cantrik tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Yang dikatakan oleh Mahisa bungalan kepada para cantrik itu adalah lakukan apa yang harus kalian lakukan. Jika kalian harus menanak nasi, maka lakukanlah agar kalian tidak menjadi kelaparan. Jangan hiraukan kami. Kami akan mengurus diri kami sendiri dan pangeran lembu sabdata. Para cantrik itu tidak menjawab. Tetapi mereka mencoba untuk dapat melakukan pekerjaan mereka sehari-hari meskipun dengan penuh kebimbangan dan keraguan. Ketika malam tiba, maka menjadi tugas Mahisa bungalan dan Mahisa murti untuk bergantian mengamati keadaan, sementara Mahisa murti diminta untuk tidak memikirkan apapun juga dan berusaha untuk beristirahat sebaik-baiknya agar besok mereka benar-benar dapat meninggalkan tempat itu. Sementara itu pangeran Singanar pada bertanggung jawab atas benda pusaka yang telah mereka ketemukan kembali, sehingga karena itu, maka pangeran Singanar pada telah berada bersama benda yang bernilai tidak terkirakan itu dironggah di antara kedua lain di milik itu bersama pangeran lembu sabdata yang dibuatnya tetap tertidur nyenyak. Mahisa bungalan dan Mahisa pukat hampir tidak dapat memejamkan metu sepanjang malam, karena mereka merasa bertanggung jawab terhadap keadaan namun ternyata bahwa malam itu tidak ada sesuatu yang terjadi ketika Fajar menyingsing maka Mahisa Murti pun telah terbangun keadaan tubuhnya telah menjadi jauh lebih baik dibantu oleh obat yang diminumnya sehingga ketika Mahisa bungalan melihatnya sambil tersenyum Mahisa Murti berkata aku sudah menjadi baik justru setiap saat keadaanku akan bertambah baik berkata Mahisa Murti apakah sudah dapat berjalan jauh bertanya Mahisa bungalan tentu jawab Mahisa Murti sudah tidak terasa apa-apa lagi memang mungkin masih ada perasaan nyari yang kadang-kadang menyerang tulang-tulangku tetapi hanya kadang-kadang dan mudah sekali untuk mengatasinya Mahisa bungalan mengangguk-angguk katanya syukurlah kita harus mengambil langkah-langkah yang cepat karena benda itu adalah benda yang sangat berharga aku akan dapat berjalan sampai berapa hari sekalipun justru setiap saat akan bertambah baik berkata Mahisa Murti Mahisa bungalan mengangguk-angguk ia pun kemudian berbicara dengan pangeran singan narpada bahwa mereka sudah dapat melakukan perjalanan kembali ke kediri namun pangeran singan narpada justru berkata kita harus sangat berhati-hati ya jawab Mahisa bungalan aku menyadari tetapi untuk berada terlalu lama di sini keadaannya akan sangat berbahaya pula pangeran singan narpada mengangguk-angguk namun agaknya pangeran singan narpada terbentur pada perhitungan bahwa menempuh perjalanan di siang hari akan mengundang persoalan pula karena mereka membawa mahkota yang sangat berharga meskipun mahkota itu akan dibungkus sekalipun karena itu maka singan narpada itu pun kemudian berkata manakah yang lebih baik bagi kita apakah kita akan tinggal di sini hari ini dan berangkat menjelang senja atau kita akan berada di perjalanan siang ini Mahisa bungalan termangu-mangu ia tidak segera dapat itu sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun saling berpandangan mereka pun tidak mengerti manakah yang lebih baik dilakukan namun akhirnya Mahisa bungalan pun berkata kita akan meninggalkan pada pokan ini tetapi kita tidak melakukan perjalanan kita akan berhenti di hutan perburuan yang tidak terlalu jauh dari tempat ini pangeran singan narpada termenung sejenak namun kemudian katanya aku sependapat kita akan berada di hutan itu baru menjelang senja kita berjalan esok pagi jika matahari terbit kita mencari tempat untuk bersembunyi kita berjalan di malam hari berkata Mahisa bungalan bukankah begitu maksud pangeran ya bukankah untuk sementara kera itulah yang kita anggap paling aman sementara itu kita masih harus membawa pangeran lembu sabdata yang pada saat-saat tertentu akan dapat membuat kesulitan Mahisa bungalan mengangguk-angguk katanya baiklah kita akan mencoba melakukannya tetapi sampai saat ini pangeran lembu sabdata masih belum bangun aku akan membangunkannya biarlah ia makan dan minum baru kita akan berangkat berkata pangeran singan narpada sebenarnya kemudian pangeran singan narpada telah menyentuh tengkuk pangeran lembu sabdata yang perlahan-lahan terbangun dari tidurnya namun demikian ia membuka matanya dan bangkit untuk duduk rasa-rasanya ia sama sekali tidak melihat orang-orang yang ada di sekitarnya ia sama sekali tidak menghiraukan siapapun juga dengan pandangan kosong ia menatap celah-celah pintu yang terbuka tetapi seakan-akan tidak nampak apapun dihadapannya berilah ia makan berkata pangeran singan narpada kepada mahisap pukat mahisap pukat pun kemudian mengambil nasi di belakang seorang cantrik dengan tergesa gesa telah menyediakannya meskipun lauknya tidak lebih dari ikan air yang ditangkap di belumbang dengan pandangan yang tidak mengandung makna apapun pangeran lembu sabdata memperhatikan orang-orang di sekitarnya namun kemudian nalurinya telah mendorongnya untuk menyuapi mulutnya karena perutnya terasa lapar setelah pangeran lembu sabdata makan dan demikian pula yang lain-lain maka mereka pun telah minta diri kepada para cantrik untuk meninggalkan padepokan itu para cantrik itu melihat bahwa keempat orang itu telah membawa pangeran lembu sabdata dan sesuatu yang dimaksudkan ke dalam sebuah selongsong sehingga tidak terlihat oleh mereka tetapi tidak seorang pun di antara para cantrik yang berani menanyakannya mereka menganggap bahwa keempat orang itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi sehingga pemimpin padepokan itu yang mereka anggap orang yang tidak terkalahkan ternyata telah terbunuh oleh seorang di antara mereka pangeran lembu sabdata pun tidak mampu melawan kehendak mereka dan saudara mereka yang tertua putut yang terpercaya itu pun telah terbunuh pula karena itu maka para cantrik itu hanya dapat memandangi saja keempat orang yang meninggalkan padepokan itu bersama pangeran lembu sabdata yang seakan-akan sudah tidak lagi memiliki kehendak ia tidak lebih dari sesosok tubuh yang terdiri dari tulang dan dagingnya namun yang sama sekali tidak lagi memiliki kesadaran tentang adanya demikianlah maka keempat orang itu pun kemudian telah meninggalkan padepokan itu sambil membawa pangeran lembu sabdata mereka berjalan menyusuri jalan sempit di tengah-tengah tegalan namun yang kemudian telah meninggalkan jalan itu setelah mereka terlepas dari tatapan mata para cantri seperti yang mereka rencanakan maka mereka telah mengambil jalan setapak menuju ke hutan perburuan mereka akan berada di hutan itu sampai senjah turun baru mereka akan melanjutkan perjalanan demikian berhati-hatinya pangeran singan narpada karena ia telah membawa dua macam benda yang sangat berharga satu di antaranya adalah sesosok tubuh yang seakan-akan telah kehilangan jiwa dan satu lagu sebuah pusaka yang sangat dikeramatkan di kediri melewati jalan sempit mereka menuju ke hutan perburuan untuk tinggal di hari itu mereka harus berusaha beristirahat sebaik-baiknya karena malam nanti mereka akan menempuh perjalanan karena pangeran lembu sabdata tidak mengerti keterangan tentang kepentingan mereka di hutan itu maka pangeran singan narpada telah memaksanya untuk tidur dengan menyentuh tengkutnya sebagaimana telah dilakukannya di padepokan aku tidak dapat tidur meskipun malam nanti harus berjalan semalam suntuk berkata Mahisa Pukat kau harus menjaga tubuhmu mungkin kau memang sudah terlatih untuk melakukan kerja yang keras tetapi selagi ada kesempatan jangan kau hamburkan tenagamu tanpa arti Mahisa Pukat tidak membantah ia mengerti maksud kakaknya namun rasa-rasanya memang menjemukan sekali untuk menunggu tanpa berbuat apa-apa apalagi untuk tidur dalam keadaan seperti itu namun tiba-tiba saja Mahisa Pukat melihat seekor burung terbang rendah menyambar sesuatu pada dahan sebatang pohon burung alap-alap apa yang disambar burung alap-alap itu bertanya Mahisa Pukat di dalam hatinya namun tiba-tiba saja ia berkata aku akan berburu Mahisa bungalan memandanginya dengan kerut dikening dengan nada datar ia bertanya kau akan berburu tanpa busur dan anak panah Mahisa Pukat menarik nafas memang sulit untuk berburu tanpa busur dan anak panah ia tidak dapat menerkam binatang buruannya karena biasanya seekor binatang mempunyai alat penciuman dan pendengaran yang tajam sebelum ia mencapai seekor rusa yang sedang minum di sebuah metu air maka binatang itu tentu tetapi Mahisa Pukat pun kemudian berkata aku akan membuat lembing Mahisa bungalan memandanginya dengan tajamnya lalu katanya kau akan membuang tenaga tanpa arti apa-apa aku tahu kau hanya sekedar ingin mengusir kejemuan tetapi kita tidak sedang duduk kesepian tanpa berbuat apa-apa kita harus menyimpan tenaga kita untuk menghadapi satu kemungkinan yang mendebarkan satu kemungkinan yang tidak pernah kita duga sebelumnya Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam namun akhirnya ia menurut pesan kakaknya ia tidak berbuat apa-apa dan duduk saja dalam kejemuan hari itu orang-orang yang berada di dalam hutan itu berusaha untuk dapat beristirahat dengan sebaik-baiknya karena malam harinya mereka akan menempuh perjalanan panjang ketika senja turun maka orang-orang di dalam hutan itu pun telah mempersiapkan diri mereka makan bekali yang masih ada pada mereka sebelumnya mereka mulai dengan perjalanan sementara itu pangeran singanar padat telah membangunkan pangeran lembu sabdata dan dengan kera khusus memaksa pangeran lembu sabdata untuk makan menjelang gelap maka sekelompok kecil orang-orang itu pun telah meninggalkan hutan perburuan mahisamurti telah nampak semakin baik bahkan tidak lagi nampak tanda-tanda bahwa ia baru saja mengalami kesulitan pada tubuhnya menghadapi ilmu yang ganas meskipun kemudian jalan setapak yang mereka lalui benar-benar menjadi gelap tetapi orang-orang yang sudah terbiasa dengan pengembaraan itu sama sekali tidak mengalami kesulitan bahkan pengeran lembu sabdata yang tidak sepenuhnya menyadari dirinya sendiri secara naluriah dapat juga menempuh jalan yang terbentang di hadapan mereka meskipun kadang-kadang memang menimbulkan kesulitan juga bagi pangeran singanar pada yang harus selalu mengamati keadaannya namun demikian perjalanan mereka tidak mengalami hambatan yang berarti mereka dapat maju sesuai dengan kemungkinan yang dapat mereka capai sementara itu jalan-jalan yang sepi memberikan mereka keleluasaan untuk bergerak tanpa menarik perhatian orang lain tetapi mereka masih harus menghindari kemungkinan melintasi gardu-gardu perondaan agar tidak menimbulkan persoalan dengan anak-anak muda yang bertugas namun mendekati tengah malam ternyata sesuatu telah terjadi atas sekelompok kecil orang-orang yang menempuh perjalanan itu rasa-rasanya di langit tidak ada mendung udara bersih dan bintang nampak bergayutan di langit namun tiba-tiba beberapa langkah dari mereka telah meledak suara petir yang memekakkan telinga lidah api menjilat di langit dan menghantam sebatang pohon gayam yang tumbuh di pinggir jalan orang-orang yang sedang berjalan itu terkejut bukan kepalang bahkan pangeran lembu sabdata pun terkejut pula dan hampir saja ia melarikan diri jika Mahisa Bungalan tidak cepat menangkapnya apa yang terjadi bertanya pangeran singan narpada Mahisa Bungalan termangu-mangu sejenak namun kemudian ia berdesis panembahan kerdil itu ia telah mengancam untuk menyerang aku dari jarak jauh agaknya ia telah melakukan rencana itu dengan kemampuan ilmu yang lembut di dalam dirinya ia telah berusaha untuk menyerangku pangeran singan narpada termangu-mangu namun sebelum mereka beranjak dari tempatnya maka sekali lagi terdengar suara petir mengguncang tanah tempat mereka berpijak dan menyambar sisa pohon gayam yang sedang terbakar gila geram Mahisa Bungalan dikiranya ilmu setanya itu dapat menakut nakuti aku lalu apa yang dapat kau lakukan panembahan kerdil itu tidak ada di sini sekarang berkata pangeran singan narpada hanya orang yang lemah hati dan ketakutan sajalah yang akan dapat dikenai iblis yang licik itu karena ia tidak berani beradu dada aku harus bertahan agar aku tidak menjadi cemas dan pribadiku tidak terpengaruh oleh kekuatan pribadinya sahut Mahisa Bungalan pangeran singan narpada termangu-mangu sementara itu Mahisa Bungalan berkata kita berjalan terus jangan hiraukan permainan iblis itu tetapi pangeran singan narpada bertanya Mahisa Bungalan apakah kita akan dapat melawannya tanpa melawan kita tidak akan dicelakainya jawab Mahisa Bungalan tetapi pangeran singan narpada nampak ragu-ragu sekilas dipandanginya pohon gayam yang terbakar itu kita tidak boleh ragu-ragu berkata Mahisa Bungalan marilah akulah yang akan dikenainya bukan orang lain karena itu biarlah ia mengenaiku jika ia mampu pangeran singan narpada masih termangu-mangu karena itu sekali lagi Mahisa Bungalan berkata tegas jangan ragu-ragu jika kita ragu-ragu maka kita telah memberi kesempatan kepada panembahan kerdil itu untuk mengenaiku aku tidak ragu-ragu tentang kemampuan untuk melepaskan diri dari arah serangan licik panembahan bajang itu yang aku pikirkan apakah kita akan melawan atau tidak jawab pangeran singan narpada Mahisa Bungalan belum sempat menjawab ketika beberapa langkah dari pangeran singan narpada tanah bagaikan meledak oleh sambaran lidah api dari udara debu debu dan kerikil berhamburan sementara tanah pun menjadi bagaikan digali setinggi paha dengan lingkaran yang lebih luas dari sebuah sumur gila geram Mahisa bungalan panembahan licik yang dungu itu hanya akan menghambur-hamburkan tenaga saja kita akan melawannya berkata pangeran singan narpada bagaimana caranya bertanya Mahisa bungalan marilah kita mencapai tempat yang sunyi berkata pangeran singan narpada Mahisa bungalan tidak menjawab ia mulai mengerti care apakah yang akan ditempuh oleh pangeran singan narpada karena itu maka Mahisa bungalan pun mengangguk-angguk sambil mengamati pangeran lembu sabdata yang seolah-olah tidak tahu tentang apa yang terjadi ketika sekali lagi petir meledak di sisi lain dari Mahisa bungalan maka mereka pun mulai melanjutkan perjalanan tetapi seperti yang dikehendaki pangeran singan narpada mereka telah berusaha untuk mendapatkan tempat yang sepi dibalik gumu padas yang tidak terlalu besar namun cukup terlindung ketika sekali lagi terdengar ledakan maka bebatuan di atas bukit kecil itu pun telah pecah berserakan namun orang-orang yang ada di sekitarnya sama sekali tidak menghiraukan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berkata pangeran singan narpada jagalah pangeran lembu sabdata baik-baik jangan kak sakiti meskipun barangkali ia akan sangat menjengkelkan aku dan Mahisa bungalan akan melawan serangan-serangan gila dari panembahan bajang pangeran singan narpada tidak perlu menjelaskan namun kedua orang adik Mahisa bungalan itu pun telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh kedua orang itu kita dapat melihat cahaya teja sebagaimana dilihat oleh panembahan bajang kita pun tentu akan dapat melawan serangan-serangannya yang curang ini berkata pangeran singan narpada kemudian Mahisa bungalan segera tahu apa yang harus dilakukan karena itu maka kedua orang itu pun segera mencari tempat untuk duduk sambil menyilangkan tangannya kepalanya menunduk dan sambil memejamkan matanya keduanya telah memusatkan nalar budi meskipun mereka tidak pernah melakukannya sebelumnya tetapi mereka yakin bahwa mereka akan dapat melawan kekuatan batin panembahan bajang sesaat kemudian sekali lagi terdengar ledakan yang dasyat sebongkah batu bungalan bungalan pun telah tertimpa pula oleh pecahan batu padas itu namun Mahisa bungalan sama sekali tidak menghiraukannya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat duduk menunggui pangeran lembu sabdata yang ternyata duduk juga di sebuah batu padas kedua adik Mahisa bungalan itu memang telah berusaha untuk menghadapi serangan serangan itu dengan tabah mereka tidak terpengaruh oleh suaranya batuan dan bahkan membakar sebatang pohon yang besar seperti yang dikatakan oleh Mahisa bungalan mereka tidak boleh jatuh ke dalam pengaruh kepribadian panembahan bajang yang kuat agar mereka tidak akan dapat dicelakainya dengan serangan serangannya yang licik itu dalam pada itu pangeran lembu sabdata sama sekali tidak terpengaruh karenanya sekali sekali ia memang terkejut namun kemudian tidak menghiraukannya lagi mudah-mudahan orang itu tidak membuat aku pening berkata Mahisa Pukat dalam pada itu Mahisa bungalan dan pangeran singanar padat telah dengan segenap kemampuannya berusaha untuk melawan serangan serangan panembahan bajang yang licik keduanya telah dengan tulus dan segenap nalar budinya memanjatkan permohonan kepada yang maha gung untuk melindunginya dan mencegah serangan serangan yang bakal datang demikian di alam dan kuatnya kedua orang itu memohon maka ternyata pengaruhnya mulai terasa ketika sekali lagi terjadi ledakan maka ledakan itu menjadi semakin jauh bahkan ledakan itu menjadi semakin kecil dan seakan-akan tidak lagi mampu berteriak menghentak dengan kekuatan raksasa sementara sementara itu dipadepokannya sendiri panembahan bajang duduk menghadapi lampu yang tengah menyala di dalam sebuah nampan dihadapannya terletak beberapa macam reramuan yang dipergunakannya untuk melakukannya serangan-serangannya sebuah perapian dengan bara yang memerah memancarkan kemerahan yang menghentak-hentak di dada panembahan kerdil itu setan panembahan itu menggeram lihat juga nyawa orang ini untuk beberapa saat panembahan bajang itu berjuang dengan alas ilmu yang dimilikinya untuk menghancurkan lawannya beberapa butir telur masih ada di sisinya dengan wajah yang tegang maka diambilnya lagi sebutir telur dan dimasukkannya ke dalam bara api yang merah menyala terdengar telur itu meledak sanggar panembahan bajang itu pun bagaikan meledak pula cahaya petir memancar di dalam sanggar itu namun hanya sekilas kemudian milik itu menjadi sepi kembali namun ketika panembahan bajang melihat lampu minyaknya masih menyala maka ia pun mengumpat tidak habis-habisnya apalagi yang kurang desis panembahan bajang sekali lagi ia menghentakkan ilmunya diucapkannya berbagai mantra diperciknya nampan dihadapannya dengan air bunga kemudian sekali lagi ia mengambil sebutir telur dan dimasukkannya ke dalam bara yang kemerahan seperti yang telah berulang kali terjadi maka telur itu pun telah meledak cahaya lidah api memancar menyilaukan hanya untuk sesaat namun bilik itu pun kemudian menjadi sepi namun lampunya tetap menyala gila geram panembahan bajang apakah ada iblis yang melindunginya telah beberapa butir telur aku ledakan tetapi nampaknya serangan seranganku tidak mengenainya dengan kemarahan yang menghentak hentak jantung maka panembahan bajang itu menjadi semakin dalam mengungkap ilmunya ia berharap bahwa ia akan mampu mengatasi kelihatannya wa orang yang telah mengalahkannya dalam melahkan huragan aku harus membunuhnya geram panembahan bajang meskipun seandainya ia berperisai ilmu yang betapapun kuatnya karena itulah maka panembahan bajang tidak mau berhenti sebelum lampunya padam yang memberikan isyarat bahwa orang yang dikehendakinya sudah terbunuh dua tiga kali lagi ia mencoba namun lampu itu masih tetap menyala bahkan panembahan bajang pun merasa bahwa serangannya menjadi semakin lama semakin lemah kemarahan yang tidak tertahankan akhirnya memaksa panembahan bajang untuk sampai ke puncak ke dalamnya sejenak ia memandang lampu yang masih menyala itu kemudian ia pun telah menaburkan reramuan ke dalam barai yang menyala baunya semerbak memenuhi sanggarnya sementara itu maka panembahan bajang itu telah memusatkan segenap nalar budinya segenap kemampuan ilmunya dan segenap kemungkinan yang dapat dilakukannya dengan tangan gemetar panembahan bajang telah mengambil sebutir telur tetapi telur itu tidak segera dimasukkan ke dalam barak api sebagaimana telah dilakukannya tetapi telur itu telah diusapnya dengan semacam serbuk yang berwarna kekuning-kuningan kemudian dengan sepucuk duri dari sebatang daun pandan sung sang maka ia telah menusuk kulit telur itu sehingga membuat sebuah lubang yang kecil tanpa meretakan kulit telur itu memanjang panembahan bajang memandang telur itu dengan tatapan matu yang bagaikan menyala sebagaimana bara api dihadapannya lubang yang sangat kecil yang dibuatnya dengan duripan dan itu pun kemudian diletakannya di mulutnya dengan kekuatan yang khusus maka ia telah menghembus telur itu memang tidak ada perubahan pada telur itu menurut wujudlah hiriyahnya tetapi ia sudah menghembuskan kemungkinan yang terakhir yang dapat dilakukannya telur itu akan memiliki kekuatan yang berlipat ganda dari yang pernah diledakannya sebelumnya dengan landasan ilmu puncaknya maka ia akan menggempur sasarannya dengan kekuatan terakhirnya satu lingkungan yang luas akan dikenainya dengan ilmu puncaknya bukan sekedar selingkar sumur atau lebih sedikit tetapi ia akan menghancurkan daerah seluas arah-ara dengan kekuatanku terakhir ini maka gunungan pun akan runtuh geram panembahan bajang sejenak kemudian maka ia pun telah duduk dengan penuh kesungguhan menghadapi perapiannya lampunya masih tetap menyala sementara telur yang khusus itu pun telah dipersiapkannya sebaik-baiknya sementara itu jauh daripada pokan panembahan bajang pangeran singa narpada dan mahisa bungalan masih tetap duduk sambil menyilangkan tangannya di dada mereka merasakan hentakan hentakan kekuatan di dada mereka jika terdengar ledakan yang dasyat di sekitar tempat mereka sementara itu pangeran lembu sabdata yang seolah-olah tidak tahu menahu tentang kemungkinan yang paling buruk yang dapat terjadi atasnya itu pun tidak menghiraukannya jika terjadi ledakan maka ia pun terkejut namun setelah itu seakan-akan ia tidak pernah mendengar apapun juga sejenak mahisamurti dan mahisap pukat memandangi pangeran singan narpada dan mahisab bungalan yang sedang memusatkan daya kemampuan mereka demikian bersungguh-sungguh dan mengerahkan segenap kemampuan dan ilmu yang ada di dalam diri mereka sehingga keduanya telah menjadi terengah-engah bahkan dengan ketajaman penglihatan seorang yang berilmu tinggi seperti mahisamurti dan mahisap pukat maka mereka telah melihat seakan-akan asap mengepul dari ubun-ubun kedua orang itu mereka benar-benar sampai ke puncak desis mahisamurti ya segala sesuatu mungkin dapat terjadi tetapi kemampuan mereka meraba dengan ujung indera peraba di hati mereka maka mereka mengetahui bahwa mereka akan mengalami serangan yang luar biasa mahisamurti mengangguk-angguk namun sebenarnya lah di hatinya sebagaimana juga di hati mahisap pukat telah terjadi satu gejolak yang seakan-akan memberikan petunjuk kepada mereka bahwa sesuatu akan terjadi karena itu maka mahisamurti itu pun kemudian berkata marilah kita ikut bersama mereka apa yang dapat kita lakukan bertanya mahisap pukat apa saja tetapi kita tentu akan dapat membantu memperkuat pertahanan kakal mahisab bungalan dan pangeran singan narpada jawab mahisamurti lalu bagaimana dengan pangeran lembu sabdata jika kita membiarkannya maka mungkin ia akan sampai kemana-mana atau bahkan mungkin pangeran lembu sabdata dapat mencelakai kita berkata mahisap pukat mahisamurti termangu-mangu sejenak namun kemudian katanya pangeran singan narpada telah menidurkannya dalam saat-saat tertentu apakah kita juga dapat melakukannya kita tentu dapat melakukannya karena hal itu sudah kita pelajari tetapi apakah nanti kita tidak dianggap bersalah oleh pangeran singan narpada bertanya mahisap pukat sejenak mahisamurti merenung namun kemudian katanya asal pada saatnya kita dapat membangunkannya maka aku kira pangeran singan narpada tidak akan menyalahkan kita mahisap pukat mengangguk lalu katanya baiklah kita akan mencoba semuanya kita lakukan dengan niat yang baik-baik demikianlah maka mahisamurti pun kemudian telah membuat pangeran lembu sabdata tertidur sebagaimana dilakukan oleh pangeran singan narpada sementara kedua anak muda itu telah menempatkan diri mereka untuk bersama dengan pangeran singan narpada dan mahisap bungalan mengatasi segala macam kemungkinan yang akan dapat menyerang mereka lewat laku yang tidak wajar setelah mengamati tempat mereka yang menurut perhitungan mereka tidak akan didatangi oleh seorang pun maka keduanya pun telah duduk pula di tempat yang terpisah serta memusatkan nalar budi mengembangkan kemampuan dan tenaga yang dapat mereka lepaskan dari himpunan kekuatan menurut laku ilmu yang telah mereka sadap dari ayah mereka keduanya memang tidak begitu mengerti tentang kekuatan kelam yang dapat melontarkan serangan dari jarak jauh namun keduanya yakin bahwa dengan pemusatan nalar budi memanjatkan doa dan permohonan perlindungan kepada yang maha agung dalam wujud perisai kekuatan yang menyelubungi keduanya dan lingkungannya untuk beberapa saat keduanya duduk dalam samadhi namun terasa di hati mereka getaran getaran yang berulang kali seakan akan telah mengguncang ketahanan samadhi mereka namun justru karena itu maka keduanya menjadi semakin dalam menukik ke alam samadhi dalam hubungan tegak antara keduanya dengan penciptanya sebenarnya bagi mereka yang tidak terlibat ke dalam samadhi itu akan melihat bahwa kedua orang anak muda itu pun benar-benar telah tenggelam ke dalam satu keadaan yang sangat bersungguh-sungguh untuk beberapa saat kesenyapan telah mencengkam tempat itu namun sementara itu di tempat lain panembahan bajang pun telah sampai ke dalam puncak laku bagi puncak kekuatannya beberapa saat panembahan bajang masih menimang telurnya di dalam genggaman sementara ia pun telah memusatkan segenap kemampuannya perapian dihadapannya telah memancarkan cahaya merah dari dunia kekelaman hati panembahan bajang sementara beberapa jenis serbuk telah diusapkan pada telurnya yang telah dihembusnya dengan kekuatan ilmu sebagai pertanda akan dilepaskannya kemampuannya yang sulit dicari bandingnya telur itu akan dimasukkannya ke dalam perapian dan akan terjadi satu ledakan yang mahadasyat sanggar itu akan terguncang namun tidak akan terjadi apapun juga di dalam sanggar itu setelah ledakan itu berhenti maka udara di dalam sanggar itu akan menjadi segar kembali panembahan bajang akan dapat menghirup kemenangannya karena lampu itu tentu sudah padam sejenak panembahan bajang masih mengucapkan beberapa kalimat mentera kemudian tangannya mulai bergerak mengembang telur itu pun digerakkan melingkar beberapa kali kemudian perlahan-lahan telur itu pun dimasukkan ke dalam api perapian yang nyalanya kemerah-merahan bagaikan warna darah yang memancar dari luka ketika telur itu dilepaskannya maka seperti yang sudah dilakukannya maka telur itu pun jatuh ke dalam api dan meledak demikian pula telurnya yang terakhir itu ketika telur itu jatuh ke perapian maka telah terjadi ledakan yang sangat dasyat ledakan bagaikan tujuh petir yang menyambar bersama-sama sanggar panembahan bajang itu telah berguncang dengan dasyatnya asap mengepul memenuhi ruang sanggar itu sementara itu di sebuah gumuk batu padas telah terjadi sesuatu yang mendebarkan sesuatu seakan-akan telah terjatuh dari langit tetapi benda itu tidak meledak melainkan seakan-akan telah menyemburkan api tegak lurus ke langit cahayanya menyilaukan mata namun tidak terlalu lama cahaya itu pun kemudian seakan-akan telah pudar sementara benda yang terjatuh dari langit itu pun telah terhisap kembali ke arah semula ketika benda itu jatuh pada saat yang demikian itulah maka sanggar panembahan bajang bukan saja telah terguncang tetapi sanggar itu benar-benar seakan-akan telah meledak segala isinya telah terlempar dan dindingnya pecah berserakan para cantrik daripada pokan itu terkejut ledakan itu terlalu keras dan terlalu besar dari yang selalu mereka dengar jika panembahan bajang melontarkan ilmunya karena itu maka para cantrik pun telah berlari-larian ke sanggar yang telah berserakan itu apa yang terjadi bertanya para cantrik itu diantara sesamanya tetapi tidak ada seorang pun yang mampu memberikan jawabannya mereka hanya mendengar ledakan yang terlalu dasyat kemudian mereka melihat sanggar itu telah berserakan panembahan ada dimana bertanya seorang cantrik yang lain pun termangu-mangu namun tiba-tiba saja mereka melihat asap yang mengepul diantara reruntuhan sanggar itu api seorang cantrik berteriak sebenarnya perapian dan lampu minyak yang ada di dalam sanggar itu telah menjelat reruntuhan yang menimpanya seorang cantrik yang cekatan telah meloncat ke arah itu untuk memadamkannya namun tiba-tiba saja cantrik itu memekik tinggi panembahan suaranya melengking beberapa orang cantrik yang lain pun berlarian mendekat mereka tidak menghiraukan ketika kaki mereka tersandung batang-batang kayu yang berserakan dengan menyingkirkan pecahan-pecahan kayu dan bambu maka mereka telah mengangkat tubuh yang terbaring diam betapapun besar kuasa ilmu panembahan bajang namun dalam keadaan yang demikian maka panembahan tidak lebih sesosok tubuh yang terbaring diam dengan kecemasan yang mencengkang jantung para cantrik itu telah membawa tubuh yang membeku itu diseram di barak yang berada di dekat sanggar sedang yang lain memadamkan sisa api yang masih mengepul namun ketika tubuh itu terbaring menelentang maka para cantrik itu melihat bahwa panembahan bajang telah meninggal pada saat yang demikian itulah maka sanggar panembahan bajang bukan saja telah terguncang tetapi sanggar itu benar-benar seakan akan telah meledak segala isinya telah terlempar dan dindingnya pecah berserakan betapa kesedihan telah mencengkam jantung para cantrik panembahan bajang bagi mereka adalah orang yang baik mereka berharap untuk dapat meneguk sejemput ilmu dari panembahan yang baik menurut penilaian mereka namun tanpa mereka ketahui sebabnya maka panembahan bajang itu telah terbunuh sebenarnya bahwa ternyata panembahan bajang yang telah melontarkan kemampuan ilmu puncaknya untuk menghancurkan orang yang telah mengalahkannya dalam olahkan nuragan telah membentur kekuatan jiwani yang tidak tertembus ternyata bahwa pangeran singan narpada mahisa bungalan dan yang kemudian juga mahisa murti dan mahisa puka telah berhasil membangun perisai yang sangat kuat mereka ternyata telah menghubungkan diri mereka dengan lindungan yang maha agung sehingga betapapun kuatnya ilmu penembahan bajang yang mampu menghancurkan bukit batu ternyata ilmu itu tidak dapat menghembus perlindungan yang maha agung itu bahkan kekuatan ilmu itu telah memental kembali dan meledak justru di tempat ilmu itu dilontarkan hanya karena panembahan bajang termasuk seorang yang luar biasa sajalah maka panembahan bajang tidak menjadi lumat sehingga tubuhnya justru masih utuh namun panembahan bajang telah mati sementara itu jauh daripada pokan panembahan bajang empat orang masih dalam pemusatan kemampuan mereka namun di dalam tahap terakhir terasa oleh mereka bahwa getaran getaran yang rasa-rasanya telah mengguncangkan sama di mereka telah susut dan akhirnya pudar sama sekali isyarat jiwani itu telah membuat keempat orang itu perlahan-lahan melepaskan pemusatan ilmu mereka mereka mulai mengendorkan ketegangan yang mencekam jiwa mereka apalagi untuk beberapa saat lamanya mereka tidak lagi mendengar ledakan-ledakan yang dapat memecahkan selaput telinga mereka hampir bersamaan mereka telah melepaskan sama di mereka namun baru kemudian pangeran singan narpada dan mahisap bungalan mengetahui bahwa mahisap murti dan mahisap pukat pun telah melakukannya pula kita bersama-sama telah mampu melawan kekuatan panembahan bajang berkata mahisap bungalan serangan-serangan itu telah berhenti berkata mahisap murti pangeran singan narpada menarik nafas dalam-dalam namun perhatiannya tertuju kepada pangeran lembu sabdata yang terbaring diam aku terpaksa membuatnya tidur berkata mahisap murti aku tidak tahu apa yang sebaiknya kau lakukan atas pangeran lembu sabdata pada saat aku dan mahisap pukat ingin ikut membantu melawan kekuatan panembahan bajang yang ngegirisi itu pangeran singan narpada menarik nafas dalam-dalam ternyata anak-anak muda itu benar-benar telah dibekali dengan ilmu yang mapan mahisap murti telah mampu dengan tidak membahayakan seseorang membuatnya tidur nyenyak sebagaimana dapat dilakukan oleh pangeran singan narpada dalam pada itu maka aku akan membangunkannya jika perlakuanku atas pangeran lembu sabdata tidak berkenan di hati pangeran aku mohon maaf tidak aku tidak sedang menyesali perbuatanmu tetapi aku justru mengagumimu kau dan mahisap pukat yang masih terlalu muda itu ternyata telah mampu menunjukkan satu tingkat kemampuan yang sangat tinggi jangan memuji pangeran jawab mahisap murti apa yang aku lakukan tidak berarti apa-apa pangeran singanar pada menarik nafas dalam-dalam kemudian katanya bangunkan pangeran lembu sabdata kita masih mempunyai tugas yang berat mahisap murti pun kemudian membangunkan pangeran lembu sabdata yang tertidur nyenyak yang tidak mengetahui apa yang telah terjadi di sekitarnya bahkan seandainya pangeran lembu sabdata itu tidak tertidur ia pun tidak menyadari apa yang telah terjadi sejenak kemudian kita mereka telah yakin bahwa sudah tidak terjadi ledakan ledakan yang agaknya memang ditujukan kepada mereka maka pangeran singanar pada mahisap bungalan mahisap murti dan mahisap puka telah melanjutkan perjalanan bersama pangeran lembu sabdata dalam pada itu maka malam pun menjadi semakin larut namun mereka yang menempuh perjalanan itu sama sekali tidak berniat untuk berhenti karena justru mereka lebih baik berjalan malam hari namun tiba-tiba saja mahisap bungalan itu pun berkata aku ingin singgah dipadepokan panembahan bajang pangeran singanar pada mengerutkan keningnya namun kemudian katanya kita membawa sesuatu yang sangat berharga aku ingin meyakinkan apa yang telah terjadi aku tidak tahu kenapa tiba-tiba saja serangan serangannya terhenti apakah panembahan bajang mengira bahwa aku sudah mati selebihnya aku ingin mendengar janjinya bahwa ia tidak akan melakukan serangan licik seperti itu jawab mahisap bungalan tetapi baiklah kita mengembalikan benda ini dan menitipkan pangeran lembu sabdata di kediri berkata pangeran singanar pada agaknya akan makan waktu terlalu lama dalam kesempatan itu panembahan bajang mungkin telah melakukan serangan serangan yang lebih dasyat lagi sementara kita kurang mengerti apa yang sebaiknya kita lakukan untuk melawan berkata mahisap bungalan meskipun baru saja kita dapat menghindarkan diri namun dalam hal seperti ini kita harus mengakui bahwa panembahan bajang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kita semua karena itu aku harus berhadapan langsung dengan orang itu dan memaksanya mengucapkan janji bahwa ia tidak akan melakukannya lagi atas taruhan kemampuannya ia harus mengatakan bahwa jika ia sekali lagi menyerangku maka serangan itu akan mengenai dirinya sendiri apakah kau yakin bahwa ia akan benar-benar berjanji dan janji itu akan berarti bertanya pangeran singanar pada kita akan memaksanya untuk mengucapkan janji di dalam sanggarnya di hadapan para cantriknya dan atas nama sumber ilmu yang disadapnya jawab mahisah bungalan pangeran singanar pada termangu-mangu namun mahisah bungalan itu pun berkata pangeran aku merasa tidak tenang sebelum aku bertemu dengan panembahan bajang aku akan bertemu dan menyelesaikan persoalanku sampai tuntas jika perlu maka aku akan membunuhnya sehingga bagiku persoalan dengan orang itu sudah selesai pangeran singanar padat termangu-mangu tetapi ia melihat kesungguhan memancar di wajah mahisah bungalan karena itu mengingat bahwa mahisah bungalan dan kedua adiknya sudah bekerja keras untuk membantunya menemukan benda yang paling berharga bagi kediri serta menemukan pengeran lembu sabdata maka pangeran singanar pada pun merasa wajib untuk membantu dan memenuhi keinginan itu karena itu maka katanya baiklah mahisah bungalan kita akan singgah sebentar mudah-mudahan kita tidak terhambat karenanya dengan demikian maka mereka pun telah berusaha untuk mencari arah sekali mereka pernah mengunjungi satu tempat mereka akan dapat mencarinya dengan ancar-ancar alam yang dapat dilihat di malam hari jangankan tempat yang pernah mereka lihat sedangkan tempat yang baru mereka kenal dengan ancar-ancar pun akan dapat mereka ketemukan meskipun dengan demikian maka perjalanan mereka akan menjadi bertambah jauh tetapi mahisah bungalan telah membulatkan tekadnya untuk datang kepada pokan panembahan kerdil itu tetapi pada pokan itu tidak dapat mereka capai malam itu juga karena itu maka ketika matahari mulai menerangi langit di dini hari mereka harus menyesuaikan diri jalan terlalu sepi berkata pangeran singanar pada biarlah kita meneruskan perjalanan mahisah bungalan mengangguk namun di luar sadarnya ia berpaling ke arah mahisah murti dan mahisah pukat mahisah murti dan mahisah pukat menyadari agaknya kakaknya ingin bertanya kepada mereka apakah mereka telah lelah karena itu maka mahisah pukat pun bergumam kami masih dapat berjalan sampai tiga hari tiga malam lagi sombongmu desis kakaknya mahisah murti pun berpaling kepadanya namun mahisah pukat justru tersenyum karenanya dalam pada itu mahisah murti masih sempat juga mengamati pangeran lembu sabdata namun agaknya pangeran lembu sabdata sama sekali tidak menghiraukan apa yang sedang dilakukannya ia berjalan saja seakan-akan tanpa jiwa namun sama sekali tidak terbayang keletihan pada langkahnya atau pada bayangan di wajahnya ia berjalan saja seperti tidak melakukan apa-apa dengan demikian maka meskipun matahari kemudian terbit mereka masih tetap berjalan mereka telah menyempatkan diri untuk membersihkan wajah mereka dan membenahi pakaian mereka sementara mahkota yang dibawa oleh pangeran lembu sabdata telah dibungkus sedemikian rupa sehingga tidak menarik perhatian seolah-olah yang dibawa bungkusan barang yang tidak berharga sebagaimana sering dibawa oleh para perantau ternyata bahwa ketahanan tubuh mereka sangat tinggi meskipun mereka semalaman telah melakukan kerja dan perjalanan yang berat namun mereka masih mampu berjalan dengan langkah yang segar seakan-akan baru saja mereka mulai dengan perjalanan mereka bahkan pangeran lembu sabdata yang seakan-akan tidak menyadari apa yang sedang dilakukan itu pun berjalan dengan langkah tetap sambil menundukan wajahnya di siang hari mereka berhenti sejenak untuk melepaskan haus dan membeli makanan serta bakal di perjalanan kadang-kadang mereka memang jemuh untuk saling berbicara tetapi tidak ingin membiarkan mulut mereka berhenti bergerak karena itu maka Mahisa Pukat telah membeli makanan yang dapat dipergunakan untuk mengusir kejemuan di perjalanan jika mereka letih berbicara ternyata bahwa mereka benar-benar tidak mengenal letih mereka berjalan terus sampai akhirnya menjelang senja mereka telah mendekati pada pokan panembahan bajang apakah kita akan terus memasuki pada pokan itu bertanya Mahisa Pukat Mahisa bungalan termangu-mangu namun akhirnya ia berhasil mengendalikan perasaannya dan berkata kita akan beristirahat sejenak sebelum kita memasuki pada pokan itu aku ingin memasuki pada pokan dengan langkah yang segar Mahisa Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam tetapi ia mengerti bahwa Mahisa bungalan ingin mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi panembahan bajang jika perlu tentu dengan perang tanding demikianlah maka orang-orang yang mendekati pada pokan itu telah memasuki sebuah hutan kecil untuk beristirahat beberapa saat mereka berada di dalam hutan kecil itu setelah Mahisa bungalan benar-benar merasa tubuhnya segar maka ia pun berkata marilah kita akan memasuki pada pokan itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian mempersiapkan diri sementara pangeran Singanar pada tidak mempunyai rencana lain dari memberikan kesempatan kepada Mahisa bungalan untuk menyelesaikan persoalannya yang tersisa dengan panembahan bajang karena itu maka mereka pun telah meneruskan perjalanan mereka langsung menuju kepada pokan yang sudah ada di depan hidung mereka meskipun malam telah turun dengan langkah tetap Mahisa bungalan berjalan di paling depan ketika mereka memasuki regol tetapi langkah mereka tertegun ketika mereka melihat kesibukan di pada pokan itu dengan ragu-ragu mereka perlahan-lahan melangkah setapak demi setapak di halaman pada pokan seorang cantrik yang melihat kehadiran mereka di bawah cahaya obol regol pada pokan itu pun dengan tergesa-gesa menyongsong mereka sambil mengangguk hormat ia berkata marilah silahkan ke sana apakah kalian mempunyai satu keperluan atau hanya sekedar ingin singgah karena kalian kemalaman atau kalian memang sudah mendengar tentang panembahan bajang dan datang untuk memberikan penghormatan Mahisa bungalan menjadi bingung tetapi ia pun kemudian menjawab kami ingin bertemu dan berbicara dengan panembahan bajang oh cantrik itu menarik nafas dalam-dalam siapakah kalian kami adalah sahabat-sahabatnya jawab Mahisa bungalan cantrik itu memandang Mahisa bungalan dengan tajamnya namun kemudian dengan nada rendah ia berkata panembahan bajang telah meninggal oh Mahisa bungalan benar-benar terkejut bukan sekedar dibuat-buat kenapa cantrik itu pun kemudian bercerita tentang sanggar yang meledak tanpa diketahui sebabnya Mahisa bungalan lah yang kemudian termangu-mangu kemudian ia pun berpaling ke arah pangeran singanar pada ketika pangeran singanar pada kebetulan berpaling pula kepadanya seolah-olah mereka telah bersepakat untuk mengatakan bahwa ledakan itu tentu merupakan kegagalan panembahan bajang dalam bermain-main dengan ilmunya namun dalam pada itu baik Mahisa bungalan maupun pangeran singanar pada telah berkata di dalam hatinya untunglah panembahan bajang mempergunakan ilmu kasarnya jika ia mempergunakan ilmunya yang lebih halus mungkin ilmu itu akan berhasil menyusup ke dalam otaknya dan membuatnya gila tetapi ternyata bahwa ilmunya yang kasar itu tidak dapat menembus perisai yang telah dibuat bersama-sama dalam empat kekuatan yang pasrah kepada yang maha agung sehingga justru kekuatan itu telah melenting kembali mengenai dirinya sendiri untuk beberapa saat Mahisa bungalan masih termangu-mangu namun kemudian katanya kepada pangeran singan narpada kita ikut berbelah sungkawa tetapi maaf kisana kami tidak dapat singgah ada sesuatu yang ingin lakukan yang seharusnya diketahui oleh panembahan bajang tetapi karena panembahan bajang sudah tidak ada lagi maka biarlah kami melakukannya sendiri jadi kalian tidak singgah dan menunggu sampai mayat panembahan diselenggarakan bertanya cantrik itu maaf kisana kami agak tergesa gesa mungkin kelak jika tugas kami sudah selesai maka kami akan singgah dipadepokan ini jawab Mahisa bungalan baiklah kisana berkata cantrik itu kami sangat mengharapkan kedatangan kalian tetapi apakah kalian tidak singgah barang sejenak hari sudah malam jika kisana memerlukan bermalam di sini kami tidak berkeberatan terima kasih jawab Mahisa bungalan kami terpaksa meneruskan perjalanan kami jika demikian silahkan kisana berkata cantrik itu dengan demikian maka kelima orang itu pun telah melanjutkan perjalanan mereka meninggalkan padepokan itu dengan saling berdiam diri kelima orang itu berjalan dalam gelapnya malam yang tidak terduga ternyata telah terjadi panembahan bajang telah meninggal tidak ada penjelasan dari cantrik di padepokan itu namun yang diketahui oleh cantrik itu bahwa sanggar panembahan bajang telah meledak keempat orang yang telah berusaha melawan kekuatan panembahan bajang itu menghubungkan perjuangan mereka dengan kemungkinan terjadinya ledakan itu tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang dapat mengatakan bahwa meledaknya sanggar panembahan bajang itu adalah karena kekuatan berempat telah berhasil mencorong kembali kekuatan ilmu panembahan bajang namun dalam pada itu maka pangeran singanar padat pun telah berkata kita sudah terlalu lama berjalan menurut pendapatku apakah tidak sebaiknya kita beristirahat barang sejenak Mahisa bungalan tidak berkeberatan karena itu maka ketika mereka sampai pada sebuah arah-arh perdu maka mereka pun telah mencari tempat untuk dapat beristirahat beruntunglah mereka karena ternyata tidak jauh dari tempat itu mengalir sebatang sungai kecil namun yang akhirnya cukup jernih sementara itu dipadepokan panembahan bajang para cantrik dengan wajah yang murung telah menjadi sibuk tidak ada di antara mereka yang tahu pasti apa yang telah mereka yang mereka anggap sebagai seorang yang baik telah pergi meninggalkan mereka namun dalam pada itu selagi para cantrik merasa kehilangan pegangan seseorang telah memasuki halaman padepokan itu dengan langkah yang sangat cepat orang itu bagaikan tidak menyentuh tanah seorang cantrik dengan tergesa gesa telah mendekati orang yang datang itu dengan hormat cantrik itu pun kemudian menganggukan kepalanya dalam-dalam selamat datang empu berkata cantrik itu apa yang terjadi bertanya orang yang baru datang itu hatiku merasa sangat cemas aku tidak tahu kenapa tiba-tiba saja aku dirah oleh suatu keinginan untuk mengunjungi padepokan ini dimana panembahan mu yang kerdil itu cantrik itu termangu-mangu sejenak namun kemudian dengan suara yang bergetar menyahut empu panembahan sudah meninggal meninggal mpulengkon terkejut kenapa cantrik itu pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi dengan panembahan bajang sehingga akhirnya ia pun meninggal mpulengkon menjadi tegang kemudian katanya aku ingin melihat tubuh panembahan cantrik itu pun kemudian mengantar mpulengkon melihat tubuh panembahan bajang yang pada beberapa bagian terdapat semacam luka dan memar karena tertimpa bagian-bagian dari atap sanggarnya yang runtuh oleh satu ledakan yang sangat dasyat dan mengejutkan sejenak mpulengkon memperhatikan keadaan tubuh panembahan bajang berdasarkan atas kenyataan yang dia matinya serta beberapa keterangan yang didengarnya dari beberapa orang cantrik pada pokan itu maka mpulengkon dapat mengambil satu kesimpulan meskipun ia tidak dapat mengatakan kesimpulan itu kepada para murid panembahan kerdil itu ternyata panembahan bajang telah dihancurkan oleh ilmunya sendiri yang membantu kekuatan yang tidak dapat ditembusnya berkata mpulengkon di dalam hatinya sendiri karena itu maka mpulengkon pun telah berusaha untuk mencari siapakah kira-kira orang yang mampu mengembalikan kekuatan ilmu panembahan bajang yang dasyat itu meskipun mpulengkon sendiri tidak pernah merasa takut kepada kekuatan ilmu panembahan bajang namun menurut penilaiannya kemampuan ilmu panembahan bajang adalah sangat ngegirisi karena itu jika ada orang yang mampu melawannya dan bahkan melontarkan kembali sehingga membunuhnya tentu orang itu memiliki kemampuan yang tidak dapat dijajagi namun mpulengkon tidak membayangkan sama sekali bahwa satu kekuatan yang dibangun atas empat kemampuan yang tinggi telah mendorong kembali serangan panembahan bajang empat orang yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kekuatan sebagaimana dilontarkan oleh panembahan bajang namun karena kebulatan hati mereka tertuju kepada yang maha agung untuk mendapatkan perisai perlindungan maka ternyata bahwa kekuatan mereka berempat dapat melontarkan kembali serangan M. Pulangkon pun hanya dapat menarik nafas dalam-dalam tetapi ia tidak dapat memberikan petunjuk apapun kepada para cantrik karena peristiwa yang terjadi itu merupakan peristiwa yang gelap mungkin panembahan bajang telah membentur kekuatan para kesatria di kediri berkata M. Pulangkon kepada diri sendiri lalu karena di kediri tentu terdapat banyak kekuatan yang dapat mengimbangi kekuatan panembahan bajang dan tentu akan terjadi hal yang mungkin sama jika aku melakukan serangan serangan tersembunyi sebagaimana dilakukan oleh panembahan bajang namun dalam pada itu M. Pulangkon tidak segera meninggalkan tempat itu ternyata kehadirannya telah memberikan sedikit ketenangan kepada para cantrik karena ternyata M. Pulangkon telah ikut membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi para cantrik untuk menyelenggarakan mayat panembahan bajang aku akan berada di sini sampai semuanya selesai berkata M. Pulangkon yang menjadi iba melihat keadaan para cantrik yang kebingungan sementara itu maka mereka yang berjalan menuju ke diri tengah beristirahat di sebuah arah-ara perlu ternyata ternyata bahwa ketika mereka sempat duduk justru terasa bahwa mereka memang sudah mulai letih demikianlah maka Mahisa bungalan pun telah berkata kepada kedua adiknya beristirahatlah mungkin kalian ingin tidur barang sekejap kita akan bergantian berjaga-jaga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera mencari tempat sekilas mereka melihat pangeran lembu sabdata duduk bersandar sebongkah batu padas tatapan matanya yang kosong terlempar jauh ke keramangan malam namun keduanya sama sekali tidak berbuat sesuatu karena di tempat itu pula ada pangeran singan narpada segala sesuatunya tentu akan dilakukan oleh pangeran singan narpada itu bagi kepentingan adiknya yang kurang menyadari apa yang telah terjadi atas dirinya itu namun dalam pada itu pangeran singan narpada tidak membuat adiknya terhidur dibiarkannya pangeran lembu sabdata duduk merenungi gelapnya malam sebagaimana hatinya yang gelap tetapi dengan demikian maka pangeran singan narpada harus mengawasinya terus-menerus agar adiknya itu tidak hilang tanpa diketahui kemana perginya dalam pada itu maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah mendapatkan tempat untuk berbaring ternyata sisa malam tinggal beberapa saat saja namun keduanya memang sempat memejamkan matanya dan tidur sejenak tetapi mereka pun segera terbangun ketika langit menjadi terang berdua mereka pergi ke sungai yang airnya meskipun sedikit tetapi jernih keduanya sempat mandi dan membersihkan dirinya sehingga dengan demikian maka tubuh mereka pun terasa menjadi segar setelah mereka sempat tidur beberapa kejap setelah keduanya barulah pangeran singa narpada dan mahisa bungalan yang turun ke sungai pangeran singa narpada telah mengajak pangeran lembu sabdata dengan care yang khusus untuk ikut pergi ke sungai dan membersihkan dirinya pula meskipun kemudian mereka telah selesai mandi dan membersihkan diri namun mereka tidak segera meninggalkan tempat itu mereka tidak tergesa gesa melanjutkan perjalanan usaha untuk menghindarkan diri sejauh-jauhnya dari perhatian orang banyak bahwa mereka telah membawa sesuatu yang sangat berharga apalagi sikap pangeran lembu sabdata yang tentu menumbuhkan beberapa pertanyaan dan kemudian menarik perhatian orang yang melihatnya karena itu maka sebagaimana mereka rencanakan sebelumnya bahwa mereka akan lebih banyak berada di jalan-jalan justru di malam hari jadi kita akan berada di tempat ini sampai senja bertanya Mahisa Pukat seharusnya memang demikian jawab Mahisa Bungalan tetapi kita akan melihat suasana mungkin kita akan berangkat lebih cepat lalu apa yang akan kita kerjakan selama kita menunggu matahari turun berbaring tidur lagi atau apa desak Mahisa Pukat Mahisa Bungalan menyadari bahwa kedua adiknya akan menjadi jemuh menunggu tanpa berbuat apa-apa karena itu maka katanya nah jika demikian apa yang sebaiknya kalian lakukan mungkin mencari ikan di sungai kecil itu dengan membendungnya atau apa Mahisa Murtilah yang menjawab aku barangkali Mahisa Pukat akan melihat-lihat lingkungan di luar hutan perdu ini Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam namun katanya kami berada di tempat ini untuk menghindarkan diri dari persoalan-persoalan yang dapat timbul karena itu maka sebaiknya kalian pun tidak keluar dari arah-ara perdu ini kami tidak akan berbuat apa-apa jawab Mahisa Murti hanya sekedar melupakan kejemuan seandainya ada pasar atau kedai atau orang-orang yang berjualan maka kami memang ingin membeli makanan Mahisa Bungalan memang tidak akan membiarkan keduanya menjadi sangat gelalisah karena mereka harus menunggu tanpa berbuat apa-apa karena itu maka Mahisa Bungalan itu pun kemudian bertanya kepada Pangeran Singan Narpada bagaimana menurut pertimbangan Pangeran biarlah mereka pergi agaknya mereka benar-benar telah dewasa dalam sikap dan tingkah laku bukan saja ilmunya karena itu kami percaya bahwa mereka akan dapat menempatkan diri sebaik-baiknya dan tidak akan berbuat sesuatu yang dapat merugikan perjalanan kita jawab Pangeran Singan Narpada Mahisa Bungalan mengangguk-angguk lalu katanya baiklah Pangeran Singan Narpada pun tidak berkeberatan tetapi hati-hatilah Mahisa menemukan pasar berkata Mahisa Pukat untuk apa bertanya Mahisa Murthy rasa-rasanya aku ingin makan sesuatu yang lain dari yang selalu kita makan selama ini berkata Mahisa Pukat ah kau desis Mahisa Murthy apakah yang kita makan selama ini kurang baik jangan berpura-pura jika kita menemukan jenis makanan yang sudah lama tidak kita jumpai maka kau menyadarinya jawab Mahisa Pukat Mahisa Murthy tertawa tetapi ia tidak membantah agaknya benar juga bahwa mereka menjadi jenuh dengan makanan yang seadanya dan minum dengan meneguk air dari belik sebenarnya akhirnya keduanya telah menemukan sebuah pasar yang meskipun tidak begitu besar tetapi di dalamnya terdapat beberapa buah kedai makanan nah berkata Mahisa Pukat kita dapat memilih jika kita sudah kenyang maka kita akan dapat membeli untuk Kakang Mahisa Bungalan dan Pangeran Singan Narpada Mahisa Murthy tidak menjawab namun ia pun telah menuju ke sebuah pintu kedai yang terbesar di antara kedai yang ada di warung itu ketika mereka kemudian duduk maka di dalam kedai itu telah lebih dahulu duduk beberapa orang yang sedang menikmati minuman panas dan makanan tidak ada orang yang memperhatikan kedatangan kedua anak muda itu ketika mereka mendengar langkah mereka memasuki pintu kedai mereka hanya sekedar berpaling kemudian perhatian mereka kembali kepada minuman dan makanan yang sudah tersedia Mahisa Murthy dan Mahisa Pukatlah telah memesan minuman dan makanan pula sejenak kemudian maka mereka pun telah sibuk menikmatinya sehingga karena itu maka keduanya seperti orang-orang lain tidak menghiraukan ketika ada seorang lagi memasuki warung itu seorang yang bertubuh kecil kekurus-kurusan telah duduk tidak terlalu jauh dari Mahisa Murthy dan Mahisa Pukat tongkatnya yang panjang pun kemudian disandarkannya pada dinding warung itu orang bertubuh kecil itu pun kemudian sebagaimana orang-orang lain juga memesan minuman dan makanan seolah-olah tanpa menghiraukan orang lain maka orang itu pun kemudian minum dan makan dengan asiknya tetapi sekali-sekali orang itu berusaha untuk dapat memandang Mahisa Murthy dan Mahisa Pukat yang sama sekali tidak memperhatikannya bahkan agaknya orang itu kemudian menjadi sangat tertarik kepada kedua orang anak muda itu dalam pada itu Mahisa Murthy dan Mahisa Pukat masih sibuk dengan minuman dan makanan mereka karena itu mereka sama sekali tidak tahu bahwa orang yang bertubuh kecil itu perlahan-lahan tanpa dilihat oleh orang lain telah menyentuh tongkat panjangnya yang tersandar di dinding tiba-tiba saja tongkat panjangnya itu mulai bergeser dan roboh menimpa pundak Mahisa Pukat adalah di luar dugaan bahwa tongkat yang kecil itu terasa dipundak Mahisa Pukat bagaikan robohnya sebatang pohon kelapa di luar sadarnya karena yang terjadi itu sama sekali tidak disangkanya Mahisa Pukat telah mengadu sambil meloncat berdiri Mahisa Murti pun terkejut pula tongkat yang dikibaskan dari pundak Mahisa Pukat itu hampir saja menimpanya namun tongkat itu telah terjatuh dan menimpa tempat duduk yang terbuat dari bambu seisi kedai itu terkejut bukan buatan bahkan orang-orang yang duduk di ujung tempat duduk bambu itu pun telah jatuh terlentang menimpa dinding kedai itu karena tempat duduk dari bambu yang tertimpa oleh tongkat panjang itu menjadi roboh orang-orang itu pun kemudian tertatih-tatih berdiri beberapa orang menjadi marah tanpa memikirkan sebab dan terjadinya mereka memaki orang yang membawa tongkat itu namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menilai peristiwa yang terjadi itu bukannya sekedar satu kebetulan sebagaimana orang-orang lain menganggap beberapa orang marah karena orang bertubuh kecil itu dianggap tidak berhati-hati dengan tongkatnya namun mereka tidak berpikir sama sekali bahwa tongkat itu pada keadaan wajar tentu tidak akan dapat merobohkan tempat duduk yang meskipun terbuat dari bambu tetapi cukup kuat sebagai tempat duduk bagi beberapa orang orang bertubuh kecil itu ternyata tidak menjawab sama sekali yang diperhatikannya adalah justru Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sementara itu dengan mengerahkan daya tahannya Mahisa Pukat berusaha mengatasi rasa sakitnya tulangnya terasa bagaikan retak tetapi karena kemampuannya serta ketahanan tubuhnya yang tinggi maka lambat laun ia berhasil menguasai perasaan sakitnya tetapi Mahisa Pukat tidak menunjukkan bahwa rasa sakitnya itu telah dapat diatasinya ia masih saja menyeringai dengan memegang pundaknya dan bahkan kemudian ia pun telah mengaduh pula beberapa kali orang bertubuh kecil itu pun kemudian mengambil tongkatnya yang telah merusakan salah satu tempat duduk di kedai itu dilemparkannya beberapa keping uang kemudian tanpa mengucapkan kata apapun juga ia telah melangkah keluar beberapa orang yang masih ada di dalam kedai itu masih saja mengumpat umpat apalagi yang telah terjatuh karena tempat duduknya rusak tertimpa tongkat panjang itu sementara itu Mahisa Murti telah berbisik di telinga Mahisa Pukat bagaimana tidak apa-apa jawab Mahisa Pukat kau nampak kesakitan berkata Mahisa Murti aku sengaja berbuat begitu mungkin masih akan ada kelanjutannya mudah-mudahan tidak akan mengganggu perjalanan kita apalagi dengan mahkota dan pangeran lembu sabdata jawab Mahisa Pukat Mahisa Murti mengangguk-angguk namun kemudian ia berdesis apalagi sebabnya orang itu berbuat demikian atas kita entahlah sahut Mahisa Pukat tetapi kita memang harus berhati-hati mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan tidak akan mengganggu perjalanan kita Kakang Mahisa Bungalan tentu akan menyalahkan kita Mahisa Murti mengangguk-angguk namun ia pun kemudian mengambil uangnya dan memberikannya kepada pemilik kedai itu sesuai dengan makanan dan minuman yang telah mereka habiskan keduanya pun kemudian keluar dari kedai itu dengan penuh kewaspadaan mereka yakin bahwa orang bertubuh kecil itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja kemana orang itu desis Mahisa Pukat entahlah sahut Mahisa Murti tetapi kita tentu akan bertemu lagi kita tidak usah susah-susah mencarinya orang itu tentu akan datang menemui kita mungkin dengan sikap yang ramah tetapi mungkin dengan wajah yang garang dan menantang kita untuk berkelahi tanpa sebab tetapi ia baik terhadap pemilik kedai itu ia memberikan ganti pada ambennya yang rusak dan barangkali makanan yang tumpah dengan beberapa keping uang yang tentu lebih banyak dari nilai barang-barang itu yang sebenarnya berkata berkata mahisa pukat mahisa murti mengangguk angguk lalu katanya marilah tetapi kita tidak dapat langsung kembali ke tempat kakang mahisa bungalan dan pangeran singan narpada mahisa pukat mengangguk angguk mereka berdua pun kemudian meninggalkan tempat itu tetapi mereka tidak langsung menuju tempat kakaknya menunggu sebenarnya lah sebagaimana dikatakan oleh Mahisa Murti mereka memang tidak usah mencari orang bertubuh kecil dan bertongkat panjang itu ketika keduanya keluar dari padukuhan maka mereka telah melihat orang bertubuh kecil dan bertongkat panjang itu duduk di bawah sebatang pohon gayam yang besar sambil memeluk tongkatnya itulah berkata Mahisa Murti Mahisa pukat menarik nafas dalam-dalam katanya orang itu memang sedang mencari persoalan tetapi tentu bukannya satu kebetulan orang itu tentu mempunyai kepentingan dengan kita dan mungkin dengan kakang Mahisa bungalan atau pangeran singan narpada Mahisa Murti tidak menjawab sementara Mahisa pukat mulai merabah pundaknya sambil menyeringai seolah-olah pundaknya itu menjadi sangat sakit atau tulangnya menjadi retak karenanya beberapa saat kemudian keduanya menjadi semakin dekat dengan orang yang duduk di bawah pohon gayam itu Mahisa Murti pun kemudian berdesis hati-hatilah mungkin ia seorang laki-laki tetapi mungkin ia seorang yang licik dan menyerang dengan tiba-tiba saja tanpa memberi syarat lebih dahulu meskipun Mahisa pukat masih saja menyeringai menahan sakit namun ia telah bersiap menghadapi segala kemungkinan sebenarnya ketika mereka melewati orang yang duduk itu ternyata orang itu telah menyilangkan tongkatnya melintang jalan meskipun panjang tongkat itu tidak selebar jalan yang dilalui oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat namun keduanya telah berhenti dengan nada datar Mahisa Murti bertanya apa maksudmu menghalangi langkah Kukis anak orang itu pun kemudian bangkit berdiri dia matinya Mahisa Pukat yang masih memegangi pundaknya kemudian dengan nada datar ia bertanya apakah pundakmu terasa sakit apakah maksudmu dengan menyakiti aku Kisanak bertanya Mahisa Pukat tulangku serasa patah dan tanganku seakan-akan tidak mampu bergerak sama sekali orang itu mengangguk-angguk katanya tetapi kau telah membuat aku menjadi haran meskipun kau mengatakan bahwa tulang-tulang mu terasa sakit tetapi kau masih mampu berdiri tegak dan berjalan meninggalkan kedai itu jadi bagaimana seharusnya menurut nalarmu bertanya Mahisa Pukat apakah aku harus mati seandainya kau tidak mati maka kau harus menjadi lumpuh atau sama sekali tidak dapat keluar dari kedai itu jawab orang itu kenapa bukankah tongkatmu tidak lebih dari sebatang tongkat kecil dan panjang apakah dengan tongkat itu kau memang terbiasa membunuh orang atau membuatnya lumpuh dan tidak berdanya seperti aku bertanya Mahisa Pukat kau masih dapat berjalan sampai ke tempat ini karena itu aku menunggumu kau harus ditimpa tongkat ini sekali lagi agar kau benar-benar menjadi lumpuh atau mati berkata orang bertubuh kecil itu ah desah Mahisa Pukat apakah kau sampai hati berbuat demikian terhadapku apakah sebenarnya salahku dan apakah sebenarnya persoalan yang ada di antara kita kenapa kau tanyakan persoalan yang ada di antara kita orang itu justru bertanya jika aku ingin membunuh seseorang maka aku tidak pernah berpikir apakah aku mempunyai persoalan dengan orang itu atau tidak Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam lalu katanya kisana marilah kita berterus terang apakah maumu sebenarnya agar semuanya menjadi jelas kau sudah menyakiti pundak saudaraku sekarang kau berniat untuk membunuh kami aku yakin bahwa yang kau katakan itu bukannya yang sebenarnya mungkin kau memang ingin membunuh kami tetapi tentu ada persoalan yang mendorong melakukannya tidak seperti yang kau katakan bahwa hal itu kau lakukan karena kau ingin melakukannya orang bertubuh kecil itu mengangguk-angguk katanya ternyata kalian memang bukan orang kebanyakan kecuali itu tidak hancur kau pun menangkap persoalan di antara kita dengan sikap dewasa apapun menurut penilaianmu desisma hisa murti orang itu termangu-mangu sejenak dipandanginya kedua anak muda itu berganti-ganti untuk beberapa saat kedua belah pihak saling berdiam diri seakan-akan kedua belah pihak sedang menjajagi kemungkinan yang ada di dalam diri mereka terutama orang bertubuh kecil itu dengan cermat ia melihat pundak mahisap pukat yang masih saja dipeganginya seakan-akan pundak itu masih terasa sakit namun tiba-tiba saja orang bertubuh kecil itu berkata anak muda jangan berpura-pura aku tahu kau sudah berhasil mengatasi perasaan sakitmu dengan demikian maka kau tentu seorang anak muda yang pilih tanding tetapi justru karena itu maka keinginan untuk membunuh dan saudaramu menjadi semakin mendesak itu bukan soal jawab mahisap pukat sambil melepaskan pundaknya tetapi bahwa kau tahu aku berhasil mengatasi perasaan sakitku merupakan satu kemampuan penglihatan yang luar biasa sekali-sekali aku juga ingin memujimu meskipun pujian yang keluar dari mulutku tidak akan lebih berarti dari pujian yang keluar dari mulutmu orang bertubuh kecil itu mengerutkan keningnya namun ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam tepat jawab mahisa murti apalagi membunuh seseorang yang sombong dan terlalu yakin akan kemampuannya seseorang yang akan dibunuh tetapi kemudian justru berhasil membunuh lawannya itu akan dapat memberikan kepuasan lebih besar daripada membunuh seseorang yang sekedar memberikan perlawanan pada saat ia akan dibunuh hem orang itu mengeram tetapi ia menahan gejolak di dalam hatinya bahkan dengan nada datar ia berkata kalian benar-benar lepas dari dugaanku yang aku hadapi sekarang bukan anak-anak muda sebagaimana aku lihat tetapi marilah mumpung masih ada waktu aku masih mempunyai tugas yang lain aku masih harus membunuh tujuh orang lagi karena di antara sepuluh orang yang harus aku bunuh aku baru berhasil membunuh satu orang sekarang aku akan membunuh dua orang lagi kenapa baru seorang bertanya mahisapukat yang aku jumpai memang baru seorang jawab orang bertubuh kecil itu beruntunglah bahwa sekarang aku menjumpai dua orang sekaligus jika aku dapat menjumpai lima atau tujuh orang yang lain sekaligus pekerjaanku akan semakin cepat karena aku akan dapat membunuh mereka bersama-sama dalam satu saat seperti yang akan aku lakukan atas kalian tetapi mahisap murti justru tertawa karenanya lalu katanya kau memang aneh kau sendiri mengatakan bahwa sebaiknya kita tidak usah berpura-pura meskipun kau tidak akan mengatakan sebab yang sebenarnya tetapi kau masih mengigau saja seperti seorang yang sakit panas orang itu mengerutkan keningnya tetapi tiba-tiba ia pun tersenyum juga katanya aku lupa bahwa aku berhadapan dengan anak-anak muda yang telah dewasa tetapi baiklah aku sekarang bersungguh-sungguh jika kalian memang jantan marilah kita benar-benar pergi ke pategalan itu mahisap murti dan mahisap puka tidak menjawab tetapi mereka pun kemudian melangkah ke pategalan bersama orang yang bertubuh kecil itu kemudian